Selamat pagi Bapak Ibu semua, shalom apa kabar, semoga semua dalam kondisi sehat ya dan kita patut bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi dan dengan materi yang luar biasa sekali kita akan mengikuti seminar dengan tema Nah, Papa Mama minta maaf ya karena di antara kita sebagai orang tua tanpa sadar kita melakukan kesalahan pada anak kita apa saja itu mari nanti kita belajar bersama termasuk bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan itu maka pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti seminar ini dari awal sampai akhir Bahkan kalau ada teman-temannya nih, wah ini kok belum join ya, belum gabung ya, boleh di WA ditelpon supaya segera ikutan seminar ini dan kita berbagi berkat bagi banyak orang Amin Bapak Ibu, nah Bapak Ibu boleh lambaikan tangan siapa yang hari ini merasakan Tuhan sungguh baik ya, Tuhan sungguh luar biasa, kita boleh hadir di tempat ini, boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan Dan semuanya itu karena sebab dia sangat baik Maka kita mau angkat pujian Kita mau katakan Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Katakan sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Mari kita mau angkat pujian, kita tepuk tangan Kita mau katakan buat Tuhan sungguh baik Kita mau masuk gerbangnya Kita mau masuk gerbangnya Masuk, masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian Puji di hati uplah sangka kalah Musik dan tarian Puji di hati uplah sangka kalah Musik dan tarian Semua maluk di bumi, di surga Dengan senap hati Angkat pujian Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Katakan sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Kita mau sambil tepuk tangan Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Kita percaya Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Mari kita buka persekutan doa ini Dengan tanda kemenangan kita Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat pagi ala Bapak yang bertata di surga Kami sungguh bersyukur Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Kami bisa memuliakan namamu Belajar kebenaran firmanmu Bapak Engkau tahu setiap dari kami Kami percaya Engkau yang mengundang setiap dari kami Untuk ikut dalam seminar ini Maka Bapak Kiranya Engkau juga mengurapi dan memberkati Setiap narasumber kami Romo Erwin Buhan Li dan setiap narasumber sharing kami Biarlah sepanjang waktu ini Nanti Engkau yang beracara dan bekerja Karena kami tahu Bapak Setiap dari kami yang hadir saat ini Kami punya beban masing-masing Tetapi bersama Engkau saja Kami akan merasa tenang Maka beracara lah ya roh kudus Biarlah Engkau yang menyentuh setiap hati kami Dan biarlah kami boleh menerima kemenangan Dan kabar baik dari seminar ini Hubungan-hubungan boleh dipulihkan Kasih boleh hadir kembali dalam setiap keluarga Dan cintamu benar-benar nyata Terima kasih Bapak Terima kasih Kami percaya Bahwa Engkau mengerti dan mengenal setiap isi hati kami Bapak kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasih-Mu Meski lewat lembah gelap Engkau selalu menemani kami Lewat lembah gelap Kau temani aku Rauh mu bekerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Mari kita angkat pujian ini Bapak kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasih-Mu Dari kasih-Mu Dari kasih-Mu Dari kasih-Mu Lewat lembah gelap Kau temani aku Rauh mu Rauh mu bekerja Selalu Untuk kebaikanku Kita percaya Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Pengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Benar Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati kami Menyembuhkan setiap dari kami Yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Ini doa kami Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Ku kan tenang bersamamu Bapak Ya kami tenang bersamamu Bapak Ku kan tenang bersamamu Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami tenang bersamamu Sebab kau selalu meruntut kami Kami percaya Kasihmu semuanya Terima kasih Tuhan Berantara Berantara Sebab kau suhi dasya Terima kasih Tuhan Syukur bagimu Haleluya 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 Yesu Oh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami percaya Engkau hadir disini Bekerja dan beracara lah Biarlah engkau memulihkan setiap hati kami Menyembuhkan luka-luka hati kami Kami persembahkan semuanya ke dalam tanganmu Biarlah namamu yang dipermuliakan Terima kasih Bapak Kemulian pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Bapak Ibu Kita akan mulai masuk ke materi Pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik Dan kita akan dipandu oleh moderator kita Yaitu Sis Devi Silahkan Sis Devi Selamat pagi semuanya Sungguh luar biasa Pada hari ini Kita ada bersama-sama disini Kita seperti biasa dari PD Afila Setiap minggu kelima kita selalu mengadakan seminar Oke Minggu kelima yang terakhir yang lalu Kita mengadakan seminar judulnya Papa Mama Aku terjerumus dari sisi anak minta maaf Sekarang kita kebalik Nah Papa Mama minta maaf Karena tidak hanya anak-anak kita Para orang tua juga kita melakukan kesalahan Baik pada hari ini Kita kedatangan dua Pembicara yang luar biasa Sesi yang pertama dimulai dengan Ibu Hanli Saya sedikit memperkenalkan nama lengkap beliau adalah Ibu Hanli Mulyani Oke terima kasih Ibu atas waktunya Memberikan Meluangkan waktunya untuk kami yang ada disini Kalau kita ngomong mengenai formal education Waduh Kayaknya Ibu ini sudah sampai master ya Master yang ahli di bidangnya Ibu adalah Bachelor in Psikologi dari Atma Jaya Lalu Master in Clinical Psikologis From Universitas of Indonesia Ui ya Ibu Wah luar biasa sampai master Nah kalau saya mau membaca CV-nya Bakal banyak sekali Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Hanli Bapak Ibu sudah terkasih Kalau saya baca berlembar-lembar Karena nanti seminarnya tidak habis Karena kita akan sibuk membaca CV Secara singkat saja Untuk pelayanan beliau Ibu adalah psikologi anak, remaja Pendidikan konselor studi dan karir Bullying prevention consultant Jadi mungkin menangani banyak anak-anak atau remaja yang kena kasus bully begitu ya Ibu Hanliya Lalu Ibu Ibu juga founder of SOA and SOC Social Learning Coach Aduh Ibu Kalau saya membaca Susah Ibu Begitu banyak yang Ibu lakukan Begitu banyak pengalamannya Begitu banyak yang pelayanan yang Ibu lakukan Baik Bapak Ibu sudah terkasih Tanpa membuang waktu Kami persilahkan Sesi pertama Waktu dan tempat untuk Ibu Hanli Dipersilahkan Selamat melayani Ibu Tuhan memberkati Ya Baik Terima kasih Ibu Devi Halo selamat pagi Teman-teman Dari PDPKK Tere Siafila Lalu saya lihat juga disini Sudah ada Romo Erwin Halo selamat pagi Romo Ada Romo Sentosa juga Dan juga teman-teman Semua yang hadir di webinar pagi ini Senang sekali ya Kita bisa bertemu satu sama lain Meskipun secara fisik kita berjauhan Nah Saya akan sharing Selama kurang lebih 40 menit Dan topiknya hari ini Sangat menarik ya Kalau buat saya Sebuah permintaan maaf ya Dari orang tua Nah Papa Mama minta maaf Nah Ini tadi saya sudah diperkenalkan Saya skip saja Dan kita bisa berkenalan lebih lanjut Atau berteman ya Lewat social media Di Instagram Instagram saya At Harley Mulyani Baik Kita mulai ya Nah Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan refleksi Ya Menjadi Papa dan Mama Ini adalah sebuah panggilan Atau panggilan hidup Ayo boleh ya berinteraksi ya Di chat ya Menurut teman-teman semua yang ada disini Menjadi Papa Mama Ini sebuah panggilan Atau sekedar panggilan hidup Jadi ketika Sudah menikah gitu ya Sudah usia tertentu Ditanya Kok belum menikah Terus sudah menikah Kok belum punya anak ya Lalu Dianugerahi anak ya Papa Mama dipanggil oleh anak Nah itu sekedar panggilan Papa dan Mama Atau menjadi Papa Mama adalah sebuah panggilan hidup Coba saya lihat Belum ada nih di chat deh ya Oh terima kasih Ibu Lasti Ulang tahun saya sudah lama Sudah dua minggu yang lalu Cuma teman-teman Banyak teman-teman yang luar biasa baik ya Jadi perayaannya berseri-seri ya Oke terima kasih God bless you too Panggilan hidup Terima kasih Pak Handono ya Tidak sekedar panggilan Papa Mama ya Setelah punya anak Papa Mama Tapi jadi Papa Mama adalah sebuah panggilan hidup ya Setuju Oke Panggilan hidup Adalah sebuah anugerah Tuhan Semoga teman-teman juga sama ya Setuju dengan saya ya Ketika saya Berkeluarga Dan ketika saya dianugerahi kedua anak Untuk kami Untuk saya dan suami saya Jadi berkeluarga Dan dianugerahi anak Menjadi orang tua Itu adalah panggilan hidup Dan panggilan hidup itu adalah sebuah anugerah Tuhan Tuhan mengadugerahi anak-anaknya kepada kita Masing-masing kita ya Saya dan suami dianugerahi dua anak Anak pertama kami itu laki-laki Usianya kelas 7 Anak kedua kami perempuan Usianya kelas 1 FB Jaraknya 6 tahun Nah kami percaya Kedua anak kami adalah anugerah Tuhan yang luar biasa Berharga dalam kehidupan kami Nah kenapa kami Saya dan suami dianugerahi Anak kami namanya Alden dan Edel ya Alden dan Edelit Karena kami percaya ya Karena Tuhan percaya Bahwa Saya dan suami adalah orang tua Yang menurut Tuhan paling tepat Dan paling sanggup menjadi orang tua Untuk anak-anak yang telah dianugerahkan Kepada masing-masing kita Jadi Kenapa saya dan suami saya Andreas Dianugerahi Alden dan Edel Karena kami percaya Karena Tuhan percaya Kami adalah orang tua Yang memang dipercaya Tuhan Dan paling tepat untuk menjadi orang tua Alden dan Edel Bukan orang tua yang lain Oleh karena itu Anak yang dianugerahi kepada Bapak dan Ibu Teman-teman yang ada di sini Dianugerahi kepada Teman-teman semua Bukan kepada kami ya Karena hal ini Kami sangat mengimani ini Untuk itu Ketika Tuhan mempercayakan Menganugerahkan Anak yang dipercayakan kepada kita Percayalah Bahwa Tuhan juga pasti Memampukan Akan memampukan kita Dan memperlengkapi kita Dengan kasih dan karunianya Untuk bisa menjadi orang tua yang baik Dan benar buat anak-anak kita ya Dan apa yang dilakukan oleh PDPKK pada hari ini Ini adalah sebagai Salah satu cara Tuhan Yang diselenggarakan oleh Tuhan Juga melalui kita semua Untuk saling kita belajar Satu sama lain Dan semakin memampukan kita Dan melengkapi kita Untuk menjadi orang tua yang Baik dan benar buat anak-anak kita Nah Banyak kita sering mendengar begini ya Anak itu sebuah lembaran kertas putih kosong Yang perlu diisi Dan mumpung masih lembaran putih kosong Ini diisi gitu ya Buat saya Kalau saya Merefleksikan gitu ya Menghayati Anak itu Buat saya bukan lembaran kertas kosong Kehidupan anak adalah Seperti sebuah buku kehidupan Jadi setiap anak-anak Itu sudah diberikan Buku kehidupan masing-masing Oleh Tuhan sendiri Dan buku ini tidak kosong Buku ini sudah ada isinya Dan siapa Autor atau penulis dari buku ini Penulis dari buku kehidupan Anak-anak kita adalah Tuhan sendiri Ya dan jadi Tugas kita orang tua adalah Sebagai partner Tuhan Untuk Melihat Membuka ya Membuka Buku kehidupan Yang sudah ditulis oleh Tuhan sendiri Lalu kemudian Membacanya dengan sabar Memahaminya Dan kemudian Membantu Agar apa yang sudah ditulis Tuhan Dalam buku kehidupan anak-anak kita itu Dapat terwujud dalam kehidupan Anak-anak kita Jadi rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan Anak-anak kita Dan kita adalah partner Tuhan Untuk mewujudkan itu di dunia ini Da Vinci Melukis sebuah Melukis The Last Supper Dan karyanya Da Vinci ini sudah Mendunia ya Dan sampai sekarang pun Masih kita Nikmati ya Keindahannya Dan kita masih bisa melihat karyanya Di banyak sekali tempat Beethoven mengubah Fifth Symphony Meskipun mereka Keduanya sudah tidak ada di dunia Tapi Beethoven pun Lagu-lagunya ya Kita masih dengar Dan masih banyak yang populer Hingga saat ini Allah Pasti juga punya satu versi Untuk anak-anak kita Kalau Allah Punya versi untuk Beethoven Allah Punya versi untuk Da Vinci Allah Juga punya versi Satu versi untuk anak-anak kita Dan hanya Untuk anak-anak kita Jadi Rancangan Tuhan dalam kehidupan Anak-anak kita Versi Allah Untuk kehidupan anak-anak kita Bukan versi kita Orang tua Bukan rancangan orang tua Dalam kehidupan anak-anak Karena Kenapa saya mengatakan ini Bapak Ibu Sebagai konsultan studi dan karir Saya juga waktu sebelum pandemi Sering ke Surabaya ya Untuk melakukan konsuling studi dan karir Buat anak-anak yang ada di Surabaya Di Jakarta Dan di banyak kota Saya sejauh ini sudah bertemu 1.700 ya Keluarga ya Remaja dan orang tuanya Masih cukup banyak Saya menemukan Dalam tanda petik ya Orang tua yang ingin hidup Kedua kalinya di dalam kehidupan anak Artinya orang tua yang Memaksakan ya Impiannya yang belum terwujud Untuk diwujudkan Oleh anaknya Atau memaksakan kehendak orang tuanya Menurut orang tuanya Ini adalah yang paling benar Dan yang paling baik Untuk kebaikan anak Untuk kebahagiaan anak Kebahagiaan orang tua Yang dipikirkan Kebahagiaan anak Yang dipikirkan oleh orang tua Kesuksesan anak Yang dipikirkan oleh orang tua Ternyata ketika Saya bercakap dengan orang tua Bukan kebahagiaan itu Yang mereka ingin Dapatkan Bukan kesuksesan itu Yang ingin mereka Lai di dalam kehidupannya Jadi Yuk kita bongkar Saya punya satu perumpamaan lagi Bahwa Setiap manusia Itu dikasih tas kehidupan Oleh Tuhan Backpack kehidupan Nah Backpack kehidupan ini Isinya adalah perlengkapan Yang sudah Tuhan Berikan kepada kita Yang sudah Tuhan Siapkan kepada kita Untuk Nanti kita bisa menggunakan Perlengkapan ini Untuk menjalani kehidupan kita Memwujudkan tadi Versi Allah Memwujudkan Allah Dalam rancangan Rancangan Allah Dalam kehidupan Kita semua Jadi contoh misalnya Kalau saya Memang Tuhan Ingin Tuhan panggil saya Untuk menjadi Seorang Ibu Dari dua orang anak Dan juga Sebagai profesional Saya dipanggil Tuhan Untuk menjadi berkarya Saya menjadi seorang psikolog Ya Anak Remaja dan pendidikan Dan menjadi seorang pendidik Nah Isi tas kehidupan saya Backpack kehidupan saya Mungkin adalah Buku-buku ya Kemudian kemampuan Bercakap-cakap Dengan anak-anak Dengan remaja Dengan orang lain Lalu isi backpack kehidupannya Apa lagi Nah Kalau misalnya Ada yang dipanggil Tuhan Untuk menjadi seorang Apa Seorang Farmer Ya Seorang farmer Isi backpack kehidupannya Bibit-bibit Ya Terus kemudian pupuk-pupuk Ya Perlengkapan untuk farming Dan sebagainya Itu maksudnya saya Adalah Tas kehidupan Jadi yuk Kita buka Ya Backpack kehidupan Anak-anak kita Kita pelajari Ya Kita lihat Apa sih Yang ada di dalam Backpack kehidupan Anak-anak kita Seperti itu Tapi Gak usah buru-buru ya Karena seringkali sekarang ini Hyper parenting Ya Pengen cepat-cepat Anak kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas TK Itu udah tes Minat bakat ya Itu belum perlu Jadi Prinsipnya Kalau anak-anak masih usia SD Usia-usia TK Adalah DOAD Ya DOA plus D D Dengarkan ya Apa yang sering diceritakan Oleh anak-anak kita Biasanya Kalau anak kita menyukai sesuatu Ya Dia tertarik dengan sesuatu Dia akan lebih sering bercerita Mengenai hal itu Lalu Kita observasi ya Perlaku anak-anak kita sehari-hari Ketika apa sih ya Ketika dia melakukan apa sih Keliatannya dia sangat excited Seperti itu A Akui Ya kita akui Kalau memang isi backpack kehidupan anak kita seperti itu Ya versi Allah Untuk kehidupan anak kita seperti itu Kita akui Kita terima Anak kita apa adanya Dan D Terakhir DOA plus D D terakhir adalah Kita dukung Ya agar Rancangan Tuhan Hadir dalam kehidupan anak-anak kita Dan biasanya Rancangan Tuhan itu akan membawa kebahagiaan Meaningful Fulfill Ya Enjoyment Buat kehidupan anak-anak kita Jadi terima anak apa adanya Bukan ada apanya Ya jadi Kasih yang bersyarat Mama sayang kamu Mama dukung kamu Kalau ya Kamu mau meneruskan Blah-blah-blah Ya orang tua kamu Diterima Diterima anak apa adanya Bukan Ada apanya Penerimaan itu adalah bagian yang sangat penting dalam proses Perkembangan anak-anak kita Konsep diri Harga diri Kepercayaan diri Ya kesehatan Fisik maupun mental Dibanding-bandingkan Bapak Ibu Teman-teman semua Adalah salah satu pengalaman yang sangat menyakitkan Dan sangat merusak harga diri Konsep diri Dan kepercayaan diri anak Ini banyak sekali Bapak Ibu Saya temui ya di ruang counseling Seringkali tujuan orang tua membandingkan Anaknya dengan anak orang lain Dengan sepupunya ya Atau dengan siapapun itu Tujuannya seringkali adalah untuk memotivasi ya Tapi Bapak Ibu yang banyak terjadi Kalaupun anak termotivasi untuk memujudkan ya Apa yang dikatakan oleh orang tua Motivasinya seringkali Motivasi yang tidak sehat ya Motivasi yang sekedar balas dendam Atau nih Gue mau nunjukin Aku mau nunjukin Bahwa itu tidak benar Aku bisa lebih ya Dan motivasi adalah mengalahkan Seperti itu Dan Yang sering terjadi justru sebaliknya Anak menjadi demotivasi Anak tidak menjadi percaya diri ya Konsep dirinya menjadi negatif ya Merusak harga diri anak Dan seringkali Anak-anak yang seperti ini Juga anak-anak yang memiliki Isu-isu Gangguan emosi ya Gangguan emosi dan gangguan perilaku Seperti itu Jadi terima anak apa adanya Bukan ada apanya Jadi Setiap anak itu precious Dan setiap anak itu dilahirkan Diciptakan oleh Tuhan baik adanya Peran orang tua dalam parenting Itu adalah pertama Pertama dan utama Kita sering dengar ini ya Orang tua dalam parenting adalah pertama dan utama Wah berarti sangat penting banget ya Pertama Maksudnya apa sih Pendidik pertama Buat anak-anak kita Itu adalah orang tua Karena Kenapa begitu Pendidik pertama adalah orang tua Karena orang tua lah Yang pertama kali Melakukan kegiatan pendidikan Dan memberikan pengaruh positif Maupun negatif Maupun negatif ya Jadi pengaruh positif Maupun negatif Bahkan sejak Anak Masih di Kandungan Makanya kalau kita di Gereja Katolik Sering mendengar Ada di dalam Retret penyembuhan luka batin ya Ada anak-anak yang terluka Batinnya Bahkan sejak di kandungan Yang secara Consius secara sadar Anak ini tidak sadar Nah saya kasih contoh ya Jadi Kenapa Pengaruh positif Negatif sejak di kandungan Proses pendidikan sejak di kandungan Ketika orang tua Mengajak anaknya Bercakap-cakap ya Dengan harmoni Dengan lembut Dengan penuh kasih sayang Itu Orang tua sudah membentuk Perkembangan sosial Emosi ya Perkembangan kognitif Anak sejak di kandungan Sebaliknya Jadi saya punya kisah Anak Tiga tahun Teman-teman Bapak ibu semuanya ya Anak ini perempuan Jadi datang ke ruang counseling saya Bersama dengan neneknya Dan juga bersama dengan Mamanya Nah kemudian Neneknya Singkat cerita Bilang begini Buhan Li Ada sesuatu yang menarik Yang aneh juga Dari cucu saya katanya Boleh ya Mama ngomong ke Buhan Li Karena rasanya Buhan Li Perlu tahu Kata si neneknya seperti ini Ini Buhan Li Anak kami Kalau sama anak laki-laki Yang masih kecil-kecil Dia gak apa-apa Buhan Li Dia gak takut Dia mau main Tapi kalau sama anak laki-laki Yang dewasa Mendengar suaranya aja Buhan Li Dia langsung takut Dia langsung ngumpet Dan dia gak mau Dengan laki-laki dewasa Nah Ketika saya mendapatkan Data seperti itu Dari neneknya Dan saya ngobrol Lebih lanjut sama mamanya Dan ternyata Saya menemukan bahwa Ayahnya Dan mamanya Sering berkelonflik Sejak anak ini di kandungan Ya Terutama figur papa Sering melakukan kekerasan Terhadap istrinya Baik secara verbal Maupun secara fisik Ya Nah lihat Ketika anak ini tiga tahun Terjadi sesuatu Pada anak ini Dan mungkin anak ini juga gak tahu Kenapa Dia takut Dan dia tidak Tidak mau Dengan laki-laki dewasa Seperti itu ya Jadi Pertama Karena anak ada di kandungan kita Orang tuanya Bukan kandungan orang tua yang lain Lalu kemudian Pendidik yang Utama Nah Kenapa pendidik yang utama Bukan sekolah Bukan guru pendidik yang utama Karena anak menjalin Seharusnya nih Kenapa saya katakan seharusnya Karena kami juga banyak menemukan nih Sebagai praktisi psikolo anak remaja dan pendidikan Justru tidak terjadi seperti ini sekarang Pendidik utama seharusnya adalah orang tua Kenapa Karena harusnya Anak menjalin hubungan yang sangat dekat Dan sangat kuat dalam waktu yang lebih panjang Dalam ikatan hubungan emosi yang kuat dengan orang tuanya But unfortunately Banyak kami temukan Justru Seringkali Rumah Dan figur orang tua Bukan tempat Dan bukan figur yang dirasa paling aman Dan paling nyaman Untuk anak itu Kembali pulang ke rumah Untuk anak itu berbicara Ya untuk ngobrol dengan orang tuanya Sehingga zaman sekarang Banyak sekali anak-anak dengan kondisi seperti ini Lari Ya Pelariannya kemana Ke social media Curhat di social media Lalu menimbulkan masalah yang baru Lalu kemudian Melarikan diri ke game online Ya karena tidak ada relasi Kehangatan di dalam keluarga Dan pelarian-pelarian lainnya Kita lihat ya Kenapa sih orang tua itu Menjadi pendidik pertama dan utama Kita kan sering dengar ya Orang tua itu role model Role model Orang tua itu perlu menjadi contoh buat anaknya Nah saya akan menyampaikan Menunjukkan sebuah film Dari laboratorium penelitian anak ya Perkembangan anak Dan kita lihat ya Betapa proses belajar anak Pertama ya Dan terutama itu adalah Imitation learning Yang mengimitasi Dan siapa yang diimitasi Yang diimitasi adalah Yang dia lihat Sehari-hari di dekat dia Kita lihat ya videonya ya Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ini filmnya ada yang lebih panjang ya, yang berikut-berikutnya ya, bermain dengan benda ya, researchernya menunjukkan cara memainkannya begini, dan bayi ikut mainkannya begini, nggak digini-giniin ya, seperti itu. Jadi ini adalah satu studi penelitian mengenai bagaimana anak proses belajar terutama adalah imitation learning, terutama anak-anak untuk early childhood ya, untuk usia SD, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu misalnya ya, anak-anak TK ya, anak-anak SD, emotional regulation-nya sangat-sangat buruk gitu ya, dan kalau apa-apa dia berteriak, membentak, itu boleh kita coba refleksi ya, lingkungan terdekat anaknya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Meskipun orang tua adalah pendidik pertama dan utama, tapi it takes a whole village to raise a child, artinya nggak cuma satu-satunya. If it takes a village to raise a child, it takes a village to support the child's parent ya, jadi apa yang kita lakukan bersama-sama, acara-acara seperti ini adalah bentuk ya, untuk kita saling mendukung satu sama lain untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah dianugerahkan kepada kita ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebenarnya ya kalau dari pengalaman di sesi-sesi counseling, jarang sebenarnya orang tua dengan sengaja membuat anak-anak mereka frustrasi, jarang. Tapi meskipun ada juga ya orang tua-orang tua yang memang punya masalah dengan dirinya sendiri. Dan percaya atau tidak, anak-anak, terutama anak-anak, kalau anak-anak ya biasanya tidak berusaha dengan sengaja menjahati atau mengganggu orang tua mereka, seperti itu. Ini kondisinya sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya anak dan orang tua pada umumnya ya, apalagi anak hampir selalu ingin menyenangkan hati orang tuanya. Ingin membuat orang tuanya itu tidak susahlah seperti itu. Tidak ada orang tua dan tidak ada orang tua yang membawa kesempurnaan, begitu pun anak. Jadi meskipun seperti ini ya, tidak ada niat untuk membuat anak frustrasi, anak juga tidak ada niat untuk membuat orang tuanya frustrasi, juga tidak ada orang tua yang membawa kesempurnaan, juga tidak ada anak yang membawa kesempurnaan. Setiap kita, orang tua dan anak itu membawa kemampuan dan ketidakmampuan kita masing-masing. Sehingga karena ketidakmampuan kita somehow ini yang menyebabkan konflik bisa terjadi ya, kekeliruan, unexpected behavior terhadap anak bisa terjadi. Karena kita orang tua tidak membawa kesempurnaan, kita membawa kemampuan, juga ketidakmampuan kita sebagai orang tua. Nah, berikutnya adalah bicara mengenai harapan. Ketika harapan tidak lagi menjadi harapan, namun menjadi sebuah tuntutan. Jadi Bapak-Ibu, teman-teman, salah satu isu yang juga cukup kental kami temukan di ruang konseling ya, ataupun ketika kita webinar dengan siswa-siswa, lalu ada chat-chat yang masuk ke kami, direct message. Salah satu stresor terbesar anak-anak adalah tuntutan orang tua. Harapan yang tidak lagi harapan, tapi sudah berubah menjadi tuntutan. Yang bahkan somehow tuntutan itu tidak lagi realistis ya, tidak lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak kita masing-masing. Jadi salah satu stresor terbesar buat anak-anak adalah parents demand, seperti itu. Jadi apa sih tuntutan-tuntutan orang tua ya? Biasanya satu ya, salah satu sumber stresor terbesar anak-anak di zaman sekarang itu juga akademik. Akademik ya, dan salah satunya yang membuat anak stres itu adalah tuntutan orang tua. Ada juga sih yang tuntutan dari diri anak sendiri, anak-anak yang strong-willed ya, anak-anak yang high achiever, ini seringkali adalah tuntutan dari orang tua. Misalnya, saya pernah ada kasus ya, anak kelas 8, perempuan, dia masuk ke sebuah sekolah favorit ya, di Jakarta Selatan, kemudian nilainya, nilainya itu sebenarnya udah 8,5, ya 8,5 minimal anak ini nilainya. Ada yang 9 ya, tapi mamanya dia bilang, Tante, kalau nilaiku nggak di atas 9, nggak 9,5 katanya. Mamaku tuh cuma begini, oh ya, ditingkatin dong gitu ya. Tapi, aku hanya, tetapi kalau nilaiku di bawah itu, ya wah aku langsung ya diomelin, dimarahi, dikritik ya, dimaki, seperti itu. Nah, sampai anaknya waktu itu punya isu kesehatan mental ya, anaknya ini. Very stressful dengan tuntutan orang tuanya. Jadi, bayangkan semua nilai akademik ya harus bagus ya, harus bagus. Padahal, kalau kita menyadari teori yang disampaikan oleh Howard Gartner mengenai multiple intelligence, rasanya jarang sekali ya orang yang bisa excellent di semua area kecerdasan ini. Atau, ya yang maksudnya unggul di semua area kecerdasan ini. Atau, kalaupun kita punya potensi ya yang luar biasa di banyak area kecerdasan, belum tentu kita punya minat di semua area kecerdasan. Jadi, yuk kita lebih realistis ya, lebih realistis terhadap harap, ekspektasi kita ya, dan disesuaikan dengan kondisi ya, kebutuhan anak yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi, sangat tidak mungkin dan sangat tidak fair ya, ini sebuah perumpamaan. Ketika kita meminta dan memaksa burung untuk bisa menyelam seperti ikan di lautan. Juga sangat tidak mungkin dan sangat tidak fair ketika kita meminta kuda untuk bisa terbang seperti burung ya, seperti itu. Jadi, again, kita perlu melihat apakah harapan kita ini harapan yang realistis dan ekspektasi. Dan ketika anak ya, misalnya masih SMA, masih SMP, kita tuntut mereka untuk menjadi dewasa, tanpa kita bimbing sama sekali, tanpa kita supervisi sama sekali, karena kita berpikir dia sudah besar, dan sudah seharusnya bisa, sudah harus bisa berperilaku seperti orang dewasa, kita lihat perkembangan otak manusia secara natural ya, bahwa anak, balita, preteen, teenagers, ya perkembangan prefrontal cortex mereka, wise leader brain mereka, itu memang masih under construction. Artinya memang belum matang. Sehingga ketika anak-anak bahkan sampai SMA, sampai SMP, belum matang-matang amat ya, itu memang sangat natural. So, that's why perlu kita sebagai orang tua untuk menjadi life coach buat mereka. Nah, ketika kita bicara mengenai tuntutan ya, ketika kita bicara mengenai harapan yang sudah berubah menjadi tuntutan, Nah, ketika anak bisa memenuhi tuntutan orang tuanya, pertanyaannya ketika kebanggaan, trofi ya, kemenangan itu ada, pertanyaannya kebanggaan milik siapa ya, kita sering, mama proud of you ya, mama bangga banget sama kamu. Sebenarnya statementnya mungkin gak pas seperti itu ya, nak, kamu perlu bangga ya terhadap pencapaian kamu, dan kamu bisa mencapai ini, kamu perlu bangga karena kamu sudah melakukan proses ya, perjuangan yang luar biasa, dan mama papa ikut gembira untuk keberhasilan kamu. Jadi, kebanggaan itu adalah milik anak, dan mama papa ikut gembira atas keberhasilan kamu ya, dan kamu harus bangga terhadap daya juang kamu untuk bisa mencapai ini semua. Mungkin kata-kata yang lebih tepat adalah seperti itu. Nah, seringkali Bapak Ibu, marah itu adalah menjadi topping dari banyak emosi yang dirasakan oleh orang tua. Contoh, ketika anak tidak bisa mewujudkan harapan orang tuanya, kemudian orang tua merasa malu, orang tua merasa kecewa, misalnya malu, aduh kok anak orang bisa, anak aku gak bisa gitu ya, malu orang tua. Ini sebenarnya yang kenakan harga diri orang tua. Tapi, kita kadang sulit berefleksi ya, sulit untuk refleksi terhadap emosi perasaan kita sendiri. Kita sebenarnya malu ya terhadap diri kita sendiri, harga diri kita sebagai orang tua ya, terus kemudian toppingnya adalah kita marah pada anak, dan kita menghancurkan harga diri, konsep diri, dan kepercayaan diri anak. Lalu berikutnya, saya bahas ke isu berikutnya adalah begini, seringkali perspektif rasa aman, rasa nyaman, kebahagiaan, orang yang perlu diberikan dan dilakukan oleh orang tua terhadap anak, itu adalah berhubungan dengan uang. Misalnya diberikan uang yang cukup, gak boleh sampai kekurangan, rumah yang bagus, makanan, minuman, sepatu yang bagus, sekolah yang bagus, itu benar, itu bukan sesuatu yang salah kalau memang kita mampu ya, tapi benarkah hanya itu, benarkah hanya itu, cukupkah hanya itu, dan kita lihat di video ini apakah sebenarnya fondasi yang utama yang dibutuhkan oleh anak untuk anak merasa aman, untuk anak merasa nyaman ya, dan anak merasa bahagia di dalam kehidupan mereka. Apa sebenarnya need, terutama anak-anak kita. Yuk kita lihat video ini. Ya, jadi kita lihat ya Bapak-Ibu, teman-teman dari film ini, connecting, talking, playing, healthy home, community, ini adalah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dari usia ke usia. Tentu bentuk koneksinya, bentuk talking-nya, bentuk playing-nya, itu yang berbeda juga dari usia ke usia. Jadi, secure attachment, rasa dikasihi, rasa dicintai, rasa diterima, apa adanya, ini yang perlu kita orang tua berikan kepada anak-anak kita, dan bahkan satu sama lain di dalam kehidupan keluarga. Perhatian dan cinta, kenapa penting? Jika ingin anak kita belajar dengan baik, kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Kenapa? Karena kecerdasan berkembang lebih baik ketika seseorang merasa dicintai. Otak manusia akan berusaha untuk mampu mempertahankan hidup, dan mencari kestabilan rasa aman, dibandingkan proses belajar. Makanya banyak sekali anak-anak yang berada dalam kondisi keluarga yang sangat tidak healthy, dan anak tidak merasa secure, tidak ada secure attachment, itu juga punya isu, masalah dalam hal studi akademik. Dan bentuk pendisiplinan akan dilihat sebagai hukuman, dan rasa tidak sayang apabila sangki cinta anak itu tidak diisi. Jadi, anak tidak bisa melihat itu sebagai, batasan yang diberikan tidak bisa dilihat sebagai bentuk pendisiplinan, tapi sebagai bentuk hukuman, atau tukang aku tidak disayang. Dan ini saya lakukan ke dalam kehidupan anak saya sehari-hari, kita bisa lakukan 3 big kiss, big hug, big smile, dan ini kita lakukan setiap pagi, setiap kita pulang kerja, kalau memang kita working parent. Nah, Bapak-Ibu, saya skip-skip dulu ya, kalau memang karena waktunya sudah sangat pepat. Saya lanjut ke sini, batasan itu bukan benturan, tapi anak-anak kita perlu batasan dari orang tua. Karena orang tua yang tidak memberikan batasan sama sekali kepada anak, itu juga anak jadi menyaksikan. Kok aku tidak ada batasan sama sekali ya? Apakah aku disayang? Apakah aku dipedulikan dengan orang tuaku? Tapi batasan bukan benturan. Sebenarnya bukan otoritas, dan bukan batasan yang tidak disukai anak, anak suka dengan batasan yang diberikan oleh orang tua, ketika dia sudah merasa dicintai, dikasih. Karena batasan ini, anak merasa bahwa orang tua peduli sama aku, orang tua sayang sama aku. Tapi, bagaimana batasan dan otoritas itu disampaikan, itu yang akan mempengaruhi. Nah, jika otoritas orang tua disampaikan kepada anak dengan berteriak, selalu berteriak, sering berteriak, dengan kata-kata kasar, gerak tubuh yang marah, anak cenderung tidak respect dengan orang tuanya. Dan, ketegasan itu bukan kekerasan. Tegaslah pada waktunya. Tidak usah tegas setiap kali ya. Hal-hal yang tidak prinsip, tegas gitu ya. Jadi, tegas, tegaslah pada waktunya. Terutama sesuatu yang prinsip, apalagi sama anak remaja. Yang tidak terlalu prinsip, udahlah, cincai-cincai. Seperti itu ya. Nah, kenapa saya mau mengatakan ini? Karena sebuah penelitian yang ditulis di dalam buku trauma, yang ditulis oleh Profesor Irwanto dan Hani, di sini dikatakan bahwa ternyata salah satu penyebab pengalaman traumatik anak traumatik yang dialami manusia sejak masa kanak-kanak, dan dialami ketika masa kanak-kanak, itu ternyata disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan kekerasan ini seringkali adalah sebagai bentuk pendisiplinan dalam pola asu. Tapi tidak sadar orang tuanya bahwa ini bukan lagi bentuk pendisiplinan, ini bukan lagi ketegasan, ini sudah menjadi kekerasan. Dan akhirnya, bentuk pendisiplinan yang tertampil dalam kekerasan, ini menimbulkan trauma pada anak, dan berdampak sampai dia dewasa. Nah, jadi trauma yang dialami pada manusia, dan mengalaminya ketika masak kanak-kanak, itu beda dampaknya ketika trauma, itu dialami manusia ketika dia sudah dewasa. Jadi bahkan bisa mengubah struktur saraf pusat di otak manusia, mengubah struktur keperbedaan seorang manusia. Jadi, sering sekali saya dengar di ruang konseling, Bu Harli, anak saya dulu kelas 1, 2, 3, ST itu extrovert, Bu Harli. Senang ya ngomong sama orang, ketemu orang. Tapi sejak ya, dia mengalami bullying kelas 4, 5, 6, lalu, dia berubah menjadi anak yang diam, menarik diri, seperti itu. Jadi, pengalaman traumatik dialami ketika anak-anak seperti ini. Dan, Bapak Ibu, kami juga banyak menemukan di ruang konseling, banyak orang tua disadari atau tidak disadari ya, mereka adalah orang tua yang terluka. Misalnya, dari orang tuanya sebelumnya ya, orang tua yang masih terluka, tanpa disengada dan tanpa disadari dapat melukai anaknya. Nah, mari kita memandang wajah Allah dalam diri anak-anak kita, Bapak Ibu, karena Allah hadir. Sekali lagi, tidak ada orang tua yang membawa kesempurnaan, setiap orang tua membawa kemampuan dan ketidakmampuannya masing-masing. Kenapa begitu? Karena, we are just human being. So, it's okay. Just be a genuine parent. Karena kita human being, sangat-sangat mungkin kita melakukan atau mengalami yang namanya, ups ya, ups, aduh, papa mama melakukan kekeliruan, ya, sebagai orang tua. It's okay, it's normal, ya, because we are just human being. Dan, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang, ups, kepada anak kita, mari kita katakan, nak, papa mama, minta maaf. Orang tua hanya perlu terus bertumbuh. Orang tua hanya perlu terus berproses bersama anak-anaknya. Anak adalah guru kehidupan yang dihadirkan oleh Allah. Guru kehidupan terbaik untuk kita, orang tuanya. Ketika kita mengajarkan kesabaran, ya, anak adalah guru kehidupan terbaik orang tua untuk belajar sabar. Dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh anak-anak. Ketika kita ingin menjadi seorang yang jujur, anak adalah guru kehidupan yang terbaik untuk orang tua. Untuk melatih kita kejujuran. Terakhir dari saya, parenting is a journey, ya. Jadi, perlu dimulai. Nah, memulai journey menjadi orang tua, perlu dimulai dengan perasaan gembira. Seperti kita kalau lagi mau pergi holiday, ya. Dan, just enjoy the journey. Karena kita tidak sendirian, dan Tuhan selalu pasti akan memampukan kita. Terima kasih. Itu dulu Bu Devi. Maaf, sepertinya saya mengambil waktu lebih. Oke, terima kasih Bu Handi. Sudah terkasih, tadi kita sudah mendengar bagaimana itu menjadi orang tua, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Mungkin kita juga pernah melakukan hal itu, ya. Mungkin kita secara sadar atau tidak sadar, atau mungkin kita tidak tahu bahwa itu sesuatu yang bisa berdampak terhadap anak. Bagaimana campur tangan Tuhan, yang menyadarkan baik dari sisi orang tua maupun dari sisi anak. Kalau hanya mengandalkan dari diri sendiri saja, itu enggak tuntas. Rekonsiliasinya enggak bisa tuntas, memaafkannya enggak bisa tuntas, kesadarannya enggak bisa tuntas, ataupun tidak bertahan lama. Nah, benar-benar di sini dibutuhkan bagaimana peranan Tuhan yang bisa mengubah masing-masing pribadi. Untuk itu, kalau tadi di awal kita sudah mendengar penjelasan dari ibu, seorang psikolog, kita mungkin bisa ngomong itu dari sisi sekular, tapi saya percaya bahwa ibu adalah seorang yang pelayanan juga, mengenal Tuhan. Maka sekarang kita akan membedah dari sisi rohani. Dari sisi rohani. Untuk itu, kami akan mengundang Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Nah, kalau saya mau ngomong tentang CV dari Romo Erwin, juga banyak sekali, enggak akan habis-habis juga berlembar-lembar. Ya, Romo, pelayanannya banyak sekali, luar biasa. Kalau Romo benar-benar luar biasa. Kalau saya cuma biasa di luar, Romo. Nah, di sini pendidikan Romo ini ada MA in Psychology, Major in Counseling. Saya enggak tahu MA itu apa ya, Romo ya? Master of Arts. Apa? Master of Arts. Oh, Master of Arts. Oke. Della Saleh, University of Manila, Ketua Komisi Kerasulan Keluarga KAJ 2011 sampai sekarang. Wih, berarti sudah 10 tahun, Romo pasti banyak mendengar ibu-ibu, khususnya yang curcol ke Romo mungkin ya. Dan anak-anak muda, aduh pasangan suami istri, pasti Romo punya banyak kasus. Dari kasus-kasus tersebut, kalau kita bisa simpulkan dari berbagai macam kasus, mungkin pasti akan bisa diambil sesuatu. Ah, ini pasti begini, itu pasti begini, sebabnya begini. Begitu ya, Romo ya? Baik, Bapak-Ibu sudah terkasih. CV yang lainnya enggak saya bacakan, karena nanti waktunya habis. Cukup Anda sudah mengenal Romo Erwin. Waduh, sudah itu jaminan mutu ya. Baik, Romo, persilahkan. Silahkan Romo untuk berbicara dan mempertobatkan kami para orang tua. Ini Romo, supaya kami bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Silahkan, Romo. Terima kasih. Bapak-Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya kira seminar ini sudah lengkap ya sebetulnya ya. Kalau saya dengar dari tadi, dari Hanli yang sudah menyampaikan pengalamannya juga sudah lama. Hanli dulu juga adalah anggota Komisi Kerasulan Keluarga dan membantu juga di konsuling-konsuling kami, di keuskupan, gitu. Dan juga sudah sering juga seminar bersama dengan saya. Jadi, sungguh sangat tepat ini kalau mengundang Hanli tadi. Dan kalau saya, itu juga sebetulnya melakukan konsuling di keuskupan, atau sampai sekarang juga melakukan telekonsuling, kalau bisa dibilang seperti itu. Artinya konsuling dari jauh, melalui video call dan lain sebagainya, bersama dengan lima konsulor dan psikiater kami. Dari situlah saya menemukan pengalaman-pengalaman yang saya peroleh dari keluarga. Kalau dari keluarga saya sendiri, dikomong dulu untuk saya ya, dari keluarga saya sendiri sebetulnya nggak terlalu banyak pengalaman seperti itu. Jadi, puji Tuhan, orang tua saya itu dulu kuliah di Fakultas Hukum, dan mereka itu satu sekolahan, mulai dari SMP sampai kuliah. Sehingga ketika mereka menikah umur 25 tahun itu, saya kira waktu itu sudah sangat cukup. Sehingga mereka tidak banyak melakukan, melakukan pasti ya, tetapi tidak banyak sampai yang serem-serem seperti itu ya. Apalagi pukul-pukul sampai melukai itu. Tetapi saya menemukannya justru di ketika saya bertemu dengan Pak Sutri-Pas Sutri dan anak-anak dari pasangan-pasangan yang lain yang ternyata menyedihkan dan juga memprihatinkan. Dari situ saya bisa merasakan bagaimana pengalaman itu juga melukai banyak orang. Terutama, saya pernah juga melakukan semacam mini penelitian, ya gitu ya. Penelitian mini untuk orang tua saya, terutama adalah mama saya. Mama saya itu dulu ternyata pernah mengalami situasi yang juga tidak enak, sangat tidak enak. Karena dititipkan kepada, kalau orang bilang kepada tantenya ya, adik dari oma saya. Lalu dititipkan waktu itu di Tuban, jadi di Jawa Timur juga. Dan di sana dia mengalami, apa ya, dipekerjakan gitu. Suruh jualan kue lah, dari mulai SD kalau pulang sekolah itu langsung jualan kue. Nanti kalau nggak laku diomelin, dan pokoknya ratapan anak tiri deh. Ternyata efeknya ada, gitu. Meskipun mama tidak pukul saya, atau tidak berbicara dengan kata-kata kasar. Tetapi mama itu jadi orang yang sering menangis, gitu ya. Yang sebetulnya jadi susah. Kenapa? Karena dia nggak punya pengalaman tadi seperti rekonsiliasi yang dilakukan oleh para orang tua di sini. Yang tadi Pak Erwin, namanya sama dengan saya lagi ya. Dan juga dengan ibu siapa tadi yang juga sudah melakukan rekonsiliasi. Karena oma saya pasti orang kuno yang nggak ngerti, yang begitu-begitu. Tetapi ada satu nih, ada satu peristiwa, satu minggu sebelum meninggal dunia, oma saya itu memanggil, apa namanya, memanggil mama saya. Dan dia memanggil, dan lu membelai. Baru pertama kalinya katanya dalam hidupnya itu karena oma saya itu tergolong orang yang keras juga. Sedangkan mama saya ini melo banget, gitu. Baru seumur hidupnya itu disentuh kepalanya, gitu. Jadi disentuh kepala, kemudian bilang, aku minta maaf ya, kok selama ini kok tak beda-beda kek. Kita dibilang begitu. Lalu dia merasa, kamu udah banyak kerja. Muncul kata apresiasi. Setelah sentuhan itu muncul kata apresiasi. Aku sudah boleh tinggal di rumahmu. Memang pada bulan-bulan terakhir itu oma saya tinggal di rumah. Lalu kemudian dia pulang. Satu minggu kemudian wafat di Semarang. Dan kemudian pada saat itu mama saya nangis. Dan ternyata dari mini rekonsiliasi itu, mama saya berproses, gitu. Jadi berproses menjadi pribadi yang mencintai. Dulunya tuh ngomongnya jelek terus karena oma saya menikah lagi, lalu dianggap lebih mencintai anak dari perkawinan kedua yang cuma satu orang. Sedangkan saudaranya mama saya itu ada lima orang. Dan pengalaman itu ternyata terbawa, gitu. Dibeda-bedakan banget. Kalau itu sih dengan mata telanjang aja bisa diinikan ya. Oma saya itu sangat membeda-bedakan. Saya juga bisa lihat sih. Nah, dari situ saya juga belajar bahwa memang sangat menyakitkan. Bahwa kalau ada orang tua yang membeda-bedakan aja itu mungkin nggak usah mukul ya. Membeda-bedakan aja itu ternyata bisa menjadi trauma yang berat juga. Nah, saya akan membagikan bagaimana proses orang tua yang meminta maaf itu secara rohani. Oke. Jadi, orang tua bisa meminta maaf kepada anak-anaknya. Kenapa orang tua itu harus minta maaf? Tadi Hanli sudah menyampaikan kepada kita ya. Karena kita tidak ada yang sempurna. Dan tidak pernah ada seorang pun yang tidak pernah berbuat buruk, salah, atau bahkan jahat. Tadi kan ada pengalaman bahwa ternyata orang tuanya bisa drug abuse, penyalahgunaan narkotika, bahkan itu kan pasti dilakukan bukan tanpa kesengajaan, tapi kesalahan yang dilihat terus-menerus diulang gitu. Bukan karena tidak sengaja nyenggol atau tidak sengaja mukul karena saking emosi, tapi bisa dilakukan berturut-turut juga. Dan kalaupun sudah dihati-hati pun, kita tidak mengerti memperlakukan anak-anak itu seperti apa, kan? Anak-anak itu beda-beda. Ada yang hatinya lembut, ada yang tegar, ada yang diomongin kasar, ya santai saja. Ada yang baru diomongin sedikit, tidak usah gitu saja, sudah kamu tidak usah gitu saja, wah sudah sakit hati. Jadi kesalahan itu akan dibuat oleh siapapun. Nah kita sering bertanya, kok apalagi kalau orang-orang Chinese nih biasanya. Orang tua ya nggak usah pakai begitu-begitu, orang tua ya pakainya udah, apa namanya, kalau minta, kalaupun merasa salah ya pura-pura aja, diem, nggak usah pakai minta maaf, anak kan dikasih makan sama orang tuanya, ngapain orang tua harus minta maaf, kira-kira dalam hati kita itu begitu ya, di dunia timur tidak terbiasa orang tuanya minta maaf. Kalau kita berbicara di dunia barat, pasti orang tua akan minta maaf juga ya. Dan kita bisa melihat tadi bahwa sebetulnya yang dilakukan oleh orang tua itu bisa suatu dosa yang menurun ya. Jadi dosa yang menurun itu kalau buat saya selain dosa menurun, dosa itu juga dosa yang dialami dan dipelajari oleh anak. Tadi kalau misalnya orang tuanya itu melakukan kekerasan, atau bersikap kaku, atau tidak kooperatif, ternyata anaknya juga melakukan hal yang sama ya. Tadi Handi juga sudah menyampaikan bahwa anak-anak itu mempelajari dengan sempurna bahkan ya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, bahkan mulai dari usia yang sangat dini. Dan ternyata dalam proses yang berjalan itu anak-anak bisa meniru pola perilaku ayahnya. Karena anak-anak merekam dan melanjutkan dosa orang tuanya. Dosa-dosa apa yang tadi sudah kita lihat adalah dosanya berupa kekerasan, mempermalukan, membandingkan, pilih kasih, otoriter, disiplin. Disiplinnya disiplin keras, ya kan? Broken promise, ya sudah janji nggak ditepati, itu buat anak-anak sesuatu banget itu ya. Lalu non-apresiatif, nggak muji, tapi menggunakan kewajiban-kewajiban terus, ada obligasi terus buat anak-anak bahwa mereka itu harus begini, harus begitu, nilainya harus baik, dan seterusnya. Itu adalah bahasa kasih yang tidak pernah dilakukan atau jarang dilakukan oleh orang tua. Karena banyaknya tuntutan seperti yang disampaikan oleh Handli tadi ya. Atau minus bahasa kasih dalam hal banyak hal. Bahkan kan tadi dalam kesaksian saya senang sekali ya bahwa ada pernyataan bahwa saya itu nggak biasa loh, nggak biasa apa? Nggak biasa dipegang, nggak biasa megang, aneh gitu ya. Bahkan pakai bahasa yang saya menyebutnya ya, mungkin sebutannya kurang tepat, tapi saya menyebutnya bahasa romantik ya, romantis. Bahwa anak menyebut, misalnya, papa minta maaf ya, kalimat papa minta maaf itu aja kan tuh romantik ya. Untuk orang Indonesia itu kan sesuatu yang sudah, budayanya harus sudah lebih, levelnya harus lebih tinggi. Karena kebanyakan orang nggak bilang begitu. Ya udah, mungkin ya udah aja nggak sampai. Nah tingkat selanjutnya adalah, ya udah, sorry. Tapi sorry itu tidak mewakili pernyataan secara hati ya. Orang tidak berbicara dengan hati dengan mengatakan sorry. Kenapa? Karena bukan bahasaku. Jadi orang Indonesia kalau memilih kata sorry, menurut saya, itu tidak bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena sorry itu tidak berasa buat dia. Sebagai sesuatu yang berasal dari penyesalannya. Nah, di sini kita perlu bertanya pada diri kita sendiri nih. Tuhan sudah menciptakan kita itu salah satunya sebagai citra Allah untuk membuat diri kita ini mampu, ya. Mampu mengampuni, ya. Kalaupun kita merasa benar pada saat itu, kita harus mengampuni dulu prosesnya menurut saya. Setelah mengampuni, barulah kita berani untuk meminta maaf. Even kepada anak-anak kita yang lebih muda. Bayangkan, minta maaf pada anak umur 4 tahun, umur 6 tahun itu kalau nggak dilakukan dengan hati yang besar, dengan kebesaran hati itu saya kira akan menyulitkan bagi si anak sendiri dan juga bagi si orang tua sendiri yang meminta maaf. Ngapain sih saya roman-roman begini? Ngapain saya mesti pakai acara begini-begini? Anda pun saya yakin sesudah mengikuti seminar kami ini akan menemui kesulitan kalau Anda meminta maaf. Kalau di pikiran kita itu masih ada talimat bahwa ngapain sih orang tua pakai acara begini-begini? Ntar juga benar sendiri. Engkau yang genah dewe, kalau kata orang Jawa Tengah ya. Ya, benar. Ntar juga bisa benar sendiri. Tetapi yang bilang ntar juga benar sendiri itu akan menunggu terlalu lama. Bahkan mungkin nunggu sampai tadi. Ada yang sakit dulu, ada yang mungkin sudah mengalami penderitaan berat, seperti mama saya itu mengalaminya bahkan seminggu sebelum oma saya wafat, kan itu kan kayak ya romantis juga, tapi romantis tragis gitu. Itu tidak diinginkan oleh Allah, karena Allah memberi kita kemampuan untuk berbahasa kasih. Dan juga barangkali justru orang tua ada yang tadi dalam kesaksian kan tanpa sadar membenci anak. Mohon maaf, kalau saya sih percaya bahwa nggak ada orang tua yang benar-benar membenci anak gitu ya. Yang ada adalah mungkin tidak memahami. Kalaupun misalnya nggak suka anak perempuan pun, sebetulnya bukan karena itu, ternyata karena ada luka di dalam hatinya, luka emosinya, luka batinnya gitu ya. Nah, bagaimana proses rekonsiliasi orang tua bagi anak secara rohani? Itu yang perlu Anda ketahui mungkin dari saya. Lukas 2 ayat 22 mengatakan, Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat, Musa, mereka itu adalah keluarga kudus ya. Keluarga kudus itu siapa? Ya, Yosef dan Maria membawa Yesus. Membawa dia ke Jerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan secara rohani adalah orang tua menyerahkan anak kepada Tuhan. Menyerahkan anak itu macam-macam. Jadi kita sudah menyerahkan diri nih. Kita sudah berniat untuk meminta maaf. Tetapi harus kita pahami bahwa anak harus diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena bisa terjadi kesalahan si anak itu relapse. Relapse artinya kembali lagi. Dia balik-balik lagi melakukan hal yang sama. Anda juga nanti misalnya Anda niat nih. Anda niat untuk meminta maaf kepada anak karena sudah mukul. Tetapi kan harus dijamin bahwa si anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau anak melakukan kesalahan yang sama, akibatnya adalah bahwa orang tuanya yang sendiri terus-menerus akan meminta maaf. Karena orang tuanya akan pukul lagi, pukul lagi, dan pukul lagi. Apalagi kalau kesalahannya adalah kesalahan yang tidak disukai atau benar-benar berlawanan dengan kesukaan si orang tua. Jadi orang tua harus benar-benar menyerahkan anak kepada Tuhan supaya apa? Sesudah saya meminta maaf, dan sesudah melakukan rekonsiliasi, pertama si anak mau memaafkan. Tadi kan ada pernyataan juga bahwa orang tua meminta maaf itu kan seolah-olah usaha duniawi, usaha untuk rekonsiliasi. Tetapi ternyata tidak begitu. Si anak pun berproses untuk memaafkan si orang tua. Sehingga orang tua yang sadar mau melakukan rekonsiliasi. Itu berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberi jalan kepada dia, memberi terang bahwa saya ini orang tua yang sedang menyesal, bahwa saya ini tidak sengaja, berilah pengertian kepada anakku, supaya ia juga mau mengampuni aku, dan hubungan kami bisa segera baik. Kemudian, mengajarkan anak-anak bahwa Allah mengasihi mereka, dan mempunyai maksud khusus untuk kehidupan mereka. Tadi ada, mungkin anak Pak Erwin tadi ya, yang mengatakan bahwa saya juga tahu bahwa papa saya itu pasti punya hal yang baik, tetapi waktu itu kan saya tidak tahu usia saya masih kecil gitu. Nah, ketika kita itu mau melakukan rekonsiliasi, harusnya kita mengajarkan juga kepada anak-anak bahwa Allah mengasihi mereka. Nah, bagaimana cara Allah mengasihi mereka? Melalui saya sebagai orang tua. Saya yang harus menjadi wakil representasi dari kehadiran Allah bagi anak saya. Jadi saya yang lebih dulu. Tapi kan ini ngomongnya jangan seperti ini. Ini loh, papa mau minta maaf supaya papa bisa mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini, dan supaya kamu bisa melihat Allah. Yaitu jadinya kayak membanggakan diri sendiri untuk ukuran orang Indonesia, dan pattern pemahaman orang Indonesia untuk memahami penyesalan, itu enggak kayak gitu. Kalau untuk orang bule, mungkin ada kemungkinan ini bisa dijamin berhasil ya. Tetapi kalaupun misalnya mereka tidak bisa menjamin itu, ya mereka harus mengatakan kepada anak-anaknya bahwa yang papa minta maaf karena papa salah, papa ya seperti tadi, seperti pada umumnya dan sewajarnya saja. Dengan begitu, anak-anak tahu ternyata, entah itu dua tahun lagi, entah itu sesudah umur 24 tahun, entah itu sudah 17 tahun, atau mungkin sedikit demi sedikit ketika anak beranjak remaja, dia tidak jadi memberontak karena yakin bahwa orang tuanya sudah baik. Itu akan menjadi perwujudan bahwa orang tua itu menjadi cara Allah menampilkan dirinya. dan itu benar-benar dilakukan oleh Yosef dan Maria loh ya. Jangan salah bahwa Yosef dan Maria itu sebagai orang tua pasti pernah salah juga karena mereka itu tidak pernah disiapkan menjadi orang tua Tuhan, orang tuanya Yesus, orang tua anak yang amat sangat istimewa di kemudian hari. Bayangkan, mereka akan banyak berbuat salah, ngomong ini salah, ngomong itu salah. membayangkan Anda mempunyai anak seperti anakmu masing-masing saja, sudah setengah mati ya kan? Ada anaknya yang bahkan lebih pinter dari orang tuanya, ada anaknya yang ngomongnya pinter. Yesus saja pernah pinter tuh ya ketika dia ketinggalan di baik Allah. Coba bayangkan. Di umur 12 tahun, Yesus sudah bilang, kamu nggak tahu ya bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Kamu tahu nggak bahwa, nah kamu tahu nggak, itu kan kalimat, kalimat bahwa Yesus merasa lebih pinter. Yesus merasa lebih bisa. Dengan demikian, Maria salah. Ya kan? Orang yang seperti itu saja, itu bisa melakukan kesalahan. Maka sekarang, caranya Yesus dan Maria mengajarkan itu adalah Maria nggak pernah ngomong-jawab apapun terhadap Yesus. Kalau Yesus sudah ngomong, dia lalu tinggal menggandeng saja. Memberikan sentuhannya. Memberikan bahasa cinta yang pertama. Physical touch. Lalu membawa. Sedangkan Yosef juga sama. Tidak ngomong satu kecap pun yang ditulis dalam kitab suci begitu. Tetapi pasti, selama di perjalanan, dia pasti tetap kasih minum, karena perjalanan itu tiga hari jauhnya. Dia tetap melayani Yesus. Yesus pasti sadar sebagai anak. Gila ya, aku sudah marahin mereka, aku sudah negor mereka, aku harus berada di rumah Bapakku, tetapi ternyata orangtuaku tetap kasih minum. Nah, hal-hal kecil seperti ini, itu kasih minum atau kasih makan selama perjalanan tiga hari, kan pasti dilakukan oleh orang tua. Itulah bahasa cinta kelima, yaitu pelayanan. Dan ketika itu dilakukan, Yosef dan Maria sudah kira-kira menghadirkan Allah dalam hidup Yesus. Kemudian mendoakan anak-anak dalam doa permohonan yang tulus dan bersungguh-sungguh. Bapak, Ibu, setelah meminta maaf, Anda harus mendoakan mereka. Karena mereka sedang berproses. Tadi kan kita sudah menyaksikan ya, bahwa anak-anak itu ternyata berproses selama hidupnya. Ada yang prosesnya itu terjadi berbelas-belas tahun, ada yang prosesnya terjadi dua, tiga, empat, lima tahun, tetapi ternyata tidak ada yang terjadi selama satu, dua jam. Yang saya dengar tadi, tidak ada. Bahkan masih awkward, masih aneh, canggung. Kalaupun Bapak, Ibunya sudah minta maaf pun masih canggung untuk melanjutkan relasi yang benar. Dan ternyata itu proses yang panjang. Maka, supaya ini menjadi sesuatu yang benar-benar mulus, hasilnya baik, buahnya baik, menurut Tuhan Yesus kata buah itu penting ya. Kalau sesuatu yang kita lakukan itu baik atau buruknya itu dinilai dari buahnya. Meskipun sesudah ini mungkin Anda punya cara masing-masing. Karena melihat anaknya sendiri-sendiri kan, ternyata menanggapi setiap anak itu berbeda-beda. Kalau Anda melihat misalnya, anak Anda harus ditanggapi secara begini. dan Anda melakukannya, jangan lupa. Harus melakukan evaluasi. Dengan yang kulakukan begini, baik nggak? Saya tidak setuju kalau Anda melakukan hal yang sangat membuat Anda begitu, apa namanya, sangat membuat Anda begitu rendah di hadapan anak-anak. Misalnya sampai mencium kaki anak, apa, menurut saya itu retret ya. Itu kalau dalam retret, itu Anda mau melakukan itu sebagai wujud, boleh. Tetapi agak aneh kalau menurut kulture-nya ya. Secara psikologis, itu juga aneh, dan tidak pernah tertulis di dalam kitab suci juga, bahwa orang tua sampai misalnya, minta maaf, sampai bersujud-sujud di bawah kaki anaknya. Hal itu tidak perlu dilakukan karena menyangkut sesuatu yang apa istilahnya ya, secara psikologis, kultural, budaya, kita tidak bisa menerima itu. Mungkin anak akan menangis. Dalam film-film mungkin itu bisa terjadi. Tetapi Anda harus cek kemudian adalah buahnya. Cocok nggak? Nah, tadi kita lihat dari sharing ya, ternyata sesudah itu anaknya gantian yang keras. Nah, gitu kan? Nah, kalau kita melihat anaknya gantian yang keras, maka perlulah si ayah ini sekarang, atau si ibu ini, mendoakan si anak dalam doa permohonan yang tulus dan bersungguh-sungguh setiap saat. Jadi proses yang Anda lakukan, itu bisa benar atau bisa salah itu tergantung dari peran Tuhan. Ilmu-ilmu seperti psikologi pasti bisa membantu ya, pasti bisa menolong. Tetapi rumusan itu tidak pernah bisa diaplikasikan secara sama dalam diri setiap orang. Tetapi rumusan iman selalu bisa dikatakan menjadi sesuatu pegangan bagi semua orang, jenis apapun juga. Karena Tuhan mengatakan, siapa mau mengampuni, maka aku akan mengampuni. Doa Bapak kami jelas. Meminta pengampunan, dan juga menjanjikan mau mengampuni orang. Nah, kalau mereka berdoa, diajak berdoa, diajak berdoa Bapak kami saja. Pas Anda berdoa Bapak kami, misalnya dengan kalimat, ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Misalnya, doanya itu karena dengan sungguh-sungguh, bukan doa cepat ya. Kalau kita kan biasanya doa Bapak kami juga kan cepat kan. Ampunilah kami, sejagak mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, nggak berasa. Itu yang saya sebut dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, kita akan mempermudah dan juga menyempurnakan proses-proses duniawi secara psikologis tadi menjadi suatu proses yang sangat baik dan sempurna. Nah, usaha rekonsiliasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak dan dilakukan bersama Tuhan. Tadi kita juga sudah mendengar nih kebetulan dari sharing tadi kan dikatakan ya bahwa saya merasa bahwa saya waktu itu belum bisa mengampuni. Yang satu, berkaitan dengan umur. Saya nggak tahu ini apa sih. Meskipun saya marah, saya jengkel, saya takut. Karena usia saya 4 tahun, saya nggak tahu apa-apa. Dan ketika saya usia 6 tahun, saya diminta maaf, saya juga tetap nggak ngerti. Tetapi, Kak, ternyata hal itu dilakukan terus-menerus oleh kedua belah pihak dan terutama dari pihak yang menyesal ini yaitu orang tua. Orang tua kemudian membuat permanensi atau sesuatu yang menetap ya dari sikapnya sesudah tidak menyayangi anak perempuan, sekarang saya benar-benar berusaha sampai ada perjuangan tadi, saya luar biasa kagum sih dengan sharing tadi ya. Saya berusaha anak saya yang perempuan itu kalau beli apa-apa dulu selalu saya larang. Sekarang saya melawan diri sendiri. Dalam istilah spiritual itu disebut berajere kontra. Jadi, usaha yang tadi dilakukan itu harus dilakukan bersama-sama dan juga dengan Tuhan ya. Usaha kedua belah pihak ini terus-menerus dan jangan lupa harus melibatkan Tuhan. Saya selalu mengingat, meskipun latar belakang saya juga psikologi, tetapi saya selalu mengingat bahwa ilmu psikologi bagaimanapun juga adalah ilmu relatif yang harus dipasangkan dan juga harus dilengkapi dengan spiritual. Supaya tadi kita dapat melakukan segala sesuatunya secara manusiawi dan sekaligus mendapat bantuan secara spiritual dari Tuhan sendiri. Kita melihat tadi bagaimana Tuhan menolong saudara-saudari yang tadi membagikan sharing-nya ya bahwa kalian ternyata bisanya sembuh itu bukan karena sekedar bimbingan psikologi saja. Tetapi bisanya sembuh ada yang dalam retret, ada yang dalam pelayanan, dan sebagainya. Jadi, lakukanlah bersama dengan Tuhan. Dan inilah dasar kenapa kita harus melakukan baik dari pihak anak maupun dari pihak orang tua. Buanglah semua rasa sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain. Dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus. Bahkan, bahkan ya kan, kita bisa merasa lega dan akhir dari tragedi Yesus Kristus selama hidup di dunia ini sampai wafatnya adalah akhirnya itu adalah persatuan kembali Yesus naik ke surga. Yesus tidak menyelam ke laut, Yesus tidak masuk ke dalam tanah, Yesus naik ke surga. berjumpa dengan Bapaknya sendiri. Saya kira pengalaman itu adalah pengalaman yang harus kita lakukan. Pada akhirnya, apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini harus diakhiri dengan naik ke surga. Artinya, harus diakhiri dengan segala sesuatu penyatuan dengan Bapak kita sendiri. Penyatuan dengan Bapak kita sendiri itu adalah dengan Bapak kita, Bapak, Papa, atau Mama kita, dan juga nanti akhirnya dengan Allah sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ingin memberikan semacam motivasi kepada Bapak Ibu yang mempunyai kesalahan dan dosa kepada anak-anak dan pasti punya. Jika kita mau mengaku dosa, maka Allah sendiri itu setia dan adil, sehingga ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin dengan kita tidak mau mengaku dosa, dosa kita masih ada, kita tidak mau minta maaf kepada anak, dosa kita masih ada, akibatnya apa? Kita melakukannya lagi, 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 dan lagi. Karena belum keluar dari mulut kita dan belum didengar oleh anak mengenai penyesalan kita. Penyesalan kita itu harus muncul dan harus didengarkan oleh anak. Saya percaya Anda akan berani sekarang ini karena janji Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 19 ini ya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari yuk kita perbaiki hidup keluarga kita, bukan dengan luka-luka. Anak-anak boleh berjuang dengan luka-luka orang tuanya. Pasti mereka berjuang, karena mereka bertemu dengan manusia. Tetapi, kalau bisa berjuangnya itu jangan keberatan, gitu loh. Jangan berjuangnya itu banget-banget gitu. Berjuangnya yang biasa-biasa aja, gitu loh. Pernah, mungkin pernah dimarahin, dikagetin, kamu dibikin malu aja misalnya. Mungkin itu pernah muncul kalimat itu. Ya, itu masih maet lah. Tapi jangan sampai dikatain semua kebun binatang muncul atau digampar atau tadi dengan apa namanya, dengan alat-alat bantu pukul. Alat bantu pukul bukan dengan karate, tapi dengan alat bantu pukul yang pasti sangat menyakitkan. Itu semua akan menjadi beban yang berat. Mari hidup hidup baru ya. Terutama kalau Anda masih punya anak kecil, berlatihlah dan belajarlah dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi ya, baik Bu Hanli maupun juga share bearer yang tadi menyampaikan dari pihak anak dan juga dari pihak orang tua. Sebab inilah darahku. Inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Setiap hari kita mungkin menerima komuni. Ada yang komuni langsung, ada yang komuni batin, ya kan? Tetapi kita sudah menerima komuni itu dari Allah. Nah, setiap kali kita menerima komuni itu dan setiap kali kita misa, sebetulnya pada saat itu kita menerima perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa kita. nah, kalau kita sudah diampuni, sekarang tinggal mengaktifasi, kita harus mengaktifasi diri kita yang baik ini. Jangan menjadikan diri kita itu terus-menerus menjadi skandal yang tidak selesai-selesai. Anaknya, kalau bercerita tentang orang tuanya kepada orang lain, bayangkan yang diceritakan kepada orang lain itu apa tentang Anda. Anda sekali waktu, boleh loh refleksi. kira-kira anak saya itu kalau cerita tentang saya ngomongin apa ya? Jangan-jangan anakmu kalau bercerita itu bukan sesuatu kebaruan. Yang diomongin itu yang lama-lama aduh, papaku sudah mesti guala, aduh, mamaku ngomong pedes, aduh, papaku kaku, aduh, mamaku ringan tangan, tidak membantu, tapi mukul. Coba Anda bayangkan kira-kira yang diceritain apa. Atau mungkin, mungkin ya, bukan kayak gitu, yang diceritain itu lebih sering begini, aduh, papaku, gue ngomong sewu, ngomong seribu kali, enggak bakalan papaku ngomong, papaku akan diam, papakuki emas yang selalu diam. Emas. Menurut saya dalam komunikasi diam itu sama sekali bukan emas. Kita paling enggak harus melakukan interaksi, berdialog, meskipun kita ngomong, oh, gitu ya, misalnya. Sedikit-sedikit, tapi itu adalah interaksi. Bukan diam-diam, enggak ada ngomong, enggak ada ekspresi, itu tandanya Anda tidak mencintai dan tidak mengasihi. Nah, semoga sharing saya dari sisi rohani ini menginspirasi Anda, menginspirasi untuk melihat bahwa hidup kita ini ternyata dilengkapi juga dengan kekayaan-kekayaan spiritual yang bisa kita praktekkan sehingga kita ini bisa menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah. Saya ingin menutup pertemuan ini dengan satu laku supaya kita tahu bahwa di atas semua ini kita hanyalah hamba bagi Tuhan. harus siar itu dulu. Siar sound dulu ya sebentar. Halo? Oke, baik. Iya, Romo, Bapak-Ibu saya percaya kita semua diberkati secara luar biasa dan karena bulan depan adalah bulan ulang tahun dari pesetuan doa Santa Teresa Villa kita dapat berkat tambahan tadi Romo Erwin menyampaikan bahwa Romo akan menyanyikan lagu tema hati hamba betul ya Romo ya sehingga ini kita sungguh luar biasa diberkati berlimpah-limpah gitu. Bapak-Ibu saya ingatkan kembali bahwa nanti kalau ada pertanyaan dari materi selama kita mengikuti psikolog Bu Henley kemudian Narasumber maupun Romo jangan lupa untuk diketik via chat ditujukan kepada moderator karena nanti masih ada sesi tanya-jawab jadi kalau penasaran nih ingin tanya sesuatu segera chat ditujukan ke moderator sebab nanti akan dibahas pada saat sesi tanya-jawab dan nanti sambil kita mendengarkan lagu dari Romo Erwin kalau kita sudah terima banyak berkat mari Bapak-Ibu kita boleh juga membagi berkat bagi yang lain supaya pelayanan ini boleh menjangkau lebih banyak lagi umat-umat Tuhan nanti akan ditampilkan juga QR code silakan bagi Bapak-Ibu yang tergerang untuk memberikan persembahan boleh memberikan persembahan sesuai nomor kening dan QR code tersebut mari Romo silakan ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima pengorbananmu pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga kau tulus menerima aku apa adanya kekuatan kasihmu nyata memulihkan hidupku kau bukan Tuhan yang melihat rupa kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari biar kau temukan di dalamku selama ku hidup ku mau menyembahmu sebab engkau sangat berarti berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu Yesusku kau kau tulus menerima aku apa adanya kekuatan kasihmu nyata yang memulihkan hidupku kau bukan Tuhan yang melihat rupa yang ada padaku yang ku persembahkan kepadamu Yesusku Yesusku terima 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 kasih banyak Romo sungguh kami sangat diberkati sekali ini dapat sesuatu yang spesial nih ada lagu dari Romo begitu ya baik mohon di tempat dulu Romo karena setelah ini masih ada tanya jawab dan bagi Bapak Ibu semua karena kita sebentar lagi akan masuk kisah-kisahnya jawab tapi bagi Bapak Ibu yang masih setia mengikuti sampai saat ini kita mau adakan kuis nah kalau yang tadi sudah mulai meninggalkan tempat segera dipanggil sini 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 mau ada kuis kita mau ada kuis dan nanti dari kuis ini akan dipilih tiga orang pemenang yang pemenang pertama akan mendapatkan pulsa sebesar Rp150.000 kemudian pemenang kedua akan mendapatkan pulsa Rp100.000 dan yang ketiga akan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 nah pertanyaan kuisnya akan ditampilkan setelah ini yaitu pada tahun ini persekutuan doa Santa Zeresa Avila akan merayakan ulang tahun yang keberapa segera Bapak Ibu chat ditujukan kepada pujian kami akan berikan waktu dua menit segera di chat dimulai dengan sekarang nah jadi silahkan segera di chat karena nanti jawabannya masuk akan kami periksa bagi yang benar akan diundi dan yang beruntung akan dipilih diumumkan sebagai pemenang di akhir acara ini jadi ayo segera buruan di chat berapa ini ya pada tahun 2021 ini persekutuan doa PD Santa Teresa Avila berulang tahun yang keberapa dan ngomong-ngomong kuis ini tidak berlaku bagi pengurus pelayan persekutuan doa ini khusus spesial untuk umat terutama umat-umat yang sudah setia mengikuti persekutuan doa ini ya baik dulu sebelum masa pandemi sudah hadir di tempat kemudian sekarang ada secara online dan kedepan kita ada rencana baik online maupun juga akan diakukan di tempat jadi terus ikuti proses dan persekutuan doa di PD Santa Teresa Avila ini sudah, sudah menge-chat Bapak Ibu segera chat tujukan kepujian ya segera dimasukkan berapa angkanya ya angka berapa ini seratus, seribu waduh terlalu lama kalau sampai ratusan Bapak Ibu ya silahkan segera di chat ya kita tunggu sepuluh detik lagi maka akan saya tutup dan setelah kita kuis kita akan masuk ke sesi berikutnya yang sangat menarik sekali karena kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk ke moderator oke saya hitung mundur 5 4 3 2 1 oke sudah kita tutup maka dari semua jawaban nanti yang masuk kami akan umumkan di akhir acara jadi pastikan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti sampai akhir acara siapa yang akan beruntung mendapatkan hadiah dari kuis kita kali ini ya selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang akan kembali dipandu oleh Sis Devi Halo Sis Devi yoi siap oke silahkan Sis baik tadi saya lagi menyeleksi saya lagi menyeleksi pertanyaan saya kaget kok begitu banyak yang masuk ternyata menjawab kuis saya pikir pertanyaan baik Bapak Ibu sudah terkasih tema hari ini adalah nak papa mama minta maaf jadi kita berbicara dari sisi orang tua yang meminta maaf kalau seminar yang lalu judulnya papa mama aku terjerumus jadi berbicara tentang anak yang meminta maaf kepada orang tua jadi minta maaf nanti saya akan menyeleksi pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada hari ini baik Ibu Hanli dengan Romo sudah siap ya pertanyaan yang masuk saya bacakan pertanyaan yang mungkin sesuai dengan tema pada hari ini disini ada seorang anak yang bertanya Romo apakah benar bahwa hubungan dengan orang tua yang kurang baik atau jelek itu juga akan memberikan pengaruh dalam hubungan kita dengan Tuhan karena dikatakan orang tua adalah wakil Allah sedangkan bagaimana kita bisa melihat Bapak yang begitu katanya begitu baik Bapak yang luar biasa dibandingkan dengan orang tua yang kita hadapi sehari-hari yang kurang baik kurang baik tanda petik yang sering melakukan kesalahan dan sebagainya jadi kayaknya gak bisa dibandingkan atau bisa dikatakan bahwa orang tua adalah wakil Allah mungkin Romo bisa menjelaskan dari sisi rohani dan nanti mungkin Bu Hanli bisa membantu dari sisi ilmu psikologi silahkan kita ini diminta untuk hadir di dunia menjadi citra Allah sejak semula ya dari kitab kejadian itu disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia secitra dengan dia dan Allah menciptakan itu baik yang baik itu tapi kemudian diresapi dengan keinginan-keinginan mulai dari yang namanya buah yang ada buah pengetahuan akan yang baik dan akan yang buruk sampai dengan keinginan-keinginan menjadi top menjadi tenar punya likes yang banyak dan sekarang ini macem-macem lah nah dengan begitu maka orang sebetulnya dirasuki oleh keinginan-keinginan dan cita-citanya sendiri yang mungkin juga berasal dari dari leluhurnya sebelumnya leluhur itu artinya orang tuanya ya nah itu yang membuat dia menjadi tadi yang saya bilang dalam sebutan menurunkan tadi dosa yang diturunkan dosa yang diturunkan itu karena orang tidak melihat tidak teredukasi untuk melihat sesuatu yang baik dari orang tuanya nah nanti mungkin Handi bisa menjelaskan bagaimana edukasi itu bisa dilakukan karena anak tidak melihat kebaikan sehingga kalau moodnya jelek melihat orang tua melihat bapaknya misalnya ya cerita aja ya waktu saya novisiat novisiat itu berarti tahun pertama saya berada di biara itu ada anak yang setiap kali minta dilewatin kalau berdoa salamaria jadi kalau berdoa salamaria itu dia lewat dia pura-pura tidur karena selaku selaku doa rosario itu kalau di biara dilakukannya siang bukan malam ya kalau bapak ibu kan malam nah kalau siang itu dia selalu pasti pas dilewatin dia pasti tidur kalau pas salamaria tapi kalau pas bapak kami oke dan ternyata setelah dilakukan dilakukan wawancara ada sharing juga karena kami kan setahun penuh dari jam 10 pagi tanggal tanggal 18 Juli sampai jam 10 pagi tanggal 17 Juli tahun depan itu harus benar-benar penuh nah itu dia ngomong juga tentang orang tuanya bahwa dia punya masalah dengan ibunya jadi pasti ada pengaruh itu maka kita harus mengembalikan diri kita menjadi secitra dengan Allah itu karena kita punya tugas mulia untuk menjadi representasi kehadiran Allah terima kasih mungkin Bu Andi bisa menambahkan ya karena menurut si anak pada prakteknya orang tua ini tidak bisa menjadi Allah ya saya punya kisah anak di di ruang counseling ya belum lama saya ketemu anak ini anak ini kelas 9 perempuan dan saya berencana nanti pertemuan ketiga berikutnya saya akan bertemu dengan mamahnya kami akan melakukan family counseling family terapi nah yang menarik dari pertemuan dengan anak ini begini mamahnya ini kalau menurut analisa saya ya mamah ini tadi mamah yang terluka ya dengan dengan masa lalunya dan mamahnya ini akhirnya jadi punya luka batin yang akhirnya membuat hubungan dia sama siapa aja sulit sama anak yang perempuan sama suaminya ya sama kakak-kakaknya siblingnya sendiri sama iparnya sama bahkan orang tuanya seperti itu nah anak ini sejak di kandungan papanya melakukan sesuatu yang menurut saya gak gak jahat ya jadi orang tuanya itu datang ke Jakarta dari sebuah daerah dan berobat jadi si papah ini sebagai anak membantu menemani orang tuanya berobat ini pun tidak terus-terusan karena bergantian dengan kakak adiknya yang lainnya seperti itu tapi karena si mamah ini istrinya ini adalah istri yang terluka yang belum bahkan mungkin belum sadar dan belum pulih akhirnya perisiwa itu aja bisa membuat dia jadi benci sekali dengan suaminya dan dia mengatakan anak ini sejak di kandungan sudah bermasalah karena kamu begini-begini-begini jadi dia sebel sama suaminya kena ke anaknya nah anak ini bahkan sampai ketemu saya kelas 9 itu masih suka disabet pakai belt gitu ya terus masih suka dibicarakan dengan kata-kata kasar seperti kamu tuh gak ada keahlian kamu gak punya keahlian gendut pokoknya mamanya tuh suka banget memberikan kekerasan baik secara fisik maupun super formal kok udah marah banget bahkan sampai apa namanya anak ini pernah diusir dan pernah gak dikasih makan gitu ya sampai larut malam nah yang luar biasanya saya gak tau ya roh kudus itu kalau bekerja kan luar biasa ya di luar di luar jangkauan pemikiran kita saya kalau cerita ini saat ini tangan saya merinding ya saya tanya apakah bagaimana perasaan kamu terhadap mamah dia ada tetap ada rasa sayang kepada mamahnya dan dia mau hadir ke ruang konseling apa yang bisa saya apa yang bisa saya lakukan yang saya ubah untuk menjadi anak yang lebih baik untuk membantu orang tua saya mamah saya menjadi mamah yang lebih baik karena saya tau katanya mamah saya itu melakukan itu kepada saya untuk membuat saya menjadi anak yang baik cuma mamah saya gak tau gimana caranya cara yang tepat seperti itu jadi kalau kalau buat saya ketika seorang anak sudah semakin remaja apalagi anak yang sudah remaja akhir dewasa awal itu sangat bisa terjadi begitu gak sih Romo itu sih yang saya alami ya artinya kadang-kadang Tuhan memakai anak untuk mengubah orang tuanya meskipun orang tua yang gak sadar dan bahkan Tuhan memakai anak kehadiran anak untuk untuk orang tua kembali kepada kejalanan yang benar seperti itu itu dari saya baik jadi Ibu Hanli mau mengatakan bahwa bisa saja si anak ini bukan bisa saja ya Tuhan bisa pakai anak ini untuk menjadi salurannya dari Tuhan supaya bisa mengubah mamahnya oke kalau anda mengalami ini semua yang tadi bertanya kita pasti percaya Tuhan mengizinkan Tuhan akan memampukan Tuhan bersama dengan anda dan anda akan jadi berkat bagi orang tua oke pertanyaan selanjutnya ini nah ini juga ternyata ini yang jeritan hati anak-anak ini Bu Andi sama Romo padahal seharusnya jeritan hati orang tua ini ya jadi seorang anak yang mengalami luka batin yang luar biasa dengan papanya karena papanya kasar sering mukul sering meludah kata-katanya kasar luar biasa termasuk semua kebun binatang keluar dan suka memukul aduh dengan pelakuan yang seperti ini dia sangat sulit untuk memaafkan orang tua dan dampaknya apa dia menjadi sangat gampang emosi dan cuek dengan keadaan sekelilingnya nah masalahnya di masa pandemi ini harus sering kumpul dengan orang tua nih ya masa-masa pandemi ini jadi ternyata masa pandemi juga berdampak ya ada yang sebel karena sering ketemu dengan keluarga ada juga yang senang karena sering bertemu dengan keluarga begitu jadi pertanyaannya Romo dan Ibu Hanli solusi apa saya harus bagaimana dan saya harus berbuat apa dengan situasi seperti ini silahkan mungkin Anli bisa memulai dulu kali baru mau kasih ke Romo ini gini ketika seorang anak mengalami perlakuan seperti itu dari orang tuanya ini bukan situasi yang mudah pastinya jadi ketika anak mengalami apa yang disampaikan tadi oleh anak yang bertanya itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi ya apa yang kamu rasakan itu semua dan ketika kamu adalah posisinya anak itu juga sebenarnya enggak yang membuat lebih mudah untuk mengubah situasi pada umumnya loh ya pada umumnya seperti itu sebenarnya ketika saya dengar ceritanya ini kan sebenarnya sudah masuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga ya KDRT yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya kalau misalnya kekerasan yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya itu sudah sangat membahayakan itu penting untuk pertama anak mendapatkan tempat yang aman ya dari dari situasi yang kekerasan yang bisa membahayakan keselamatan badan dan jiwanya tapi saya enggak tahu ya detailnya seperti apa saya juga enggak tahu di dalam family support system dari anak yang bertanya ini apakah bagaimana mamahnya apakah mamah bagaimana mamah apakah mamah masih menjadi jadi kalau family itu kan as a system ya satu single system yang bermasalah kan bisa mempengaruhi yang lain-lainnya nah saya enggak tahu di antara sistem keluarga yang anak yang bertanya ini mana nih yang paling sehat kalau saya suka katakan mana yang paling sehat yang mungkin bisa anak ini bicara kepada misalnya mamah hopefully mamahnya masih bisa diajak bicara untuk bersama-sama mengatasi ini ini bener-bener pertanyaan yang sulit sih buat saya bener-bener pertanyaan yang sulit buat saya karena satu pertanyaannya menimbulkan banyak pertanyaan mungkin Romo dulu kali Romo sampai saya berpikir Romo oke ya dalam hukum gereja itu ada satu hal yang jarang dipromosikan karena tidak baik kalau dipromosikan tetapi sebetulnya bisa menjadi jalan keluar juga yaitu perpisahan ranjang atau perpisahan menjamakan nah jika seorang ayah misalnya melakukan kekerasan kepada istri maupun anak-anaknya ya ini kan tadi saya ekstrimkan ya kan kalau dia ngeludah-ngeludah terus kan nanti moodnya jelek ya kan terus juga batinnya juga jelek emosinya pasti jelek merasa terhina merasa disakiti merasa dikecilkan merasa tidak disukai tidak dicinta itu macam-macam itu ludah itu kan sesuatu yang menurut saya sudah sangat parah ya nah itu jika memang dibutuhkan maka ya kalau terpaksa kalau memang itu ke apa tidak bisa hilang dalam waktu itu maka harus diberi diberi semacam apa diberi semacam sanksi ya kan sanksi untuk bebas mereka mereka dibisahkan karena kalau enggak misalnya apalagi kalau sampai pemukulan-pemukulan ya itu sebetulnya orang katolik tuh bisa loh melakukan apalagi kalau orang tuanya si ibu berinisiatif untuk berpisah tempat gitu untuk sementara entah dibawa ke rumah orang tuanya dulu gitu misalnya ya dan itu tidak dosa gitu karena apa karena mereka pihak korban yang yang pergi bukan pihak yang bersalah kalau pihak yang bersalah ya lu pergi pergi aja gitu katakanlah begitu tapi kalau yang yang pergi ini adalah pihak yang menjadi korban maka itu jangan merasa takut misalnya seorang ibu kan biasanya kan merasa kayak ih dosa nggak ya ngajak anak bisa sama orang tua emak bisa sama bapaknya gitu nah itu secara hukum katolik nggak nggak dosa kenapa untuk memberi sanksi dan jika mereka tetap melakukan kalau mereka si bapak tetap melakukan hal yang sama misalnya begitu sanksi itu bisa diperpanjang waktunya gitu karena kalau menurut saya rusaknya mental si anak itu akan jauh lebih berpengaruh baik secara psikologis maupun tadi dalam pertanyaan pertama secara spiritual juga akan sangat mempengaruhi kan dan itu benar-benar sesuatu yang akan destruktif merusak banget gitu kalau dari saya sih menurut saya terbuka kemungkinan itu meskipun ini kayaknya kayak mengizinkan orang untuk pisah ya tapi supaya anda tahu bahwa ada jalan keluar seperti itu jika tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat jangan nesting atau bersarang di tempat yang sangat membahayakan itu itu tidak itu tidak itu bukan kebodohan yang diajarkan oleh gereja tetapi itu adalah kebijaksanaan sambil menunggu bahwa orangnya bertobat jadi nunggu orang bertobat itu bukan menyerahkan diri entah juga bertobat baru dis kalau kamu malah pakai ayat yang salah lagi kalau ditampar pipi kirimu kasih pipi kananmu nah itu salah banget sebetulnya tidak begitu caranya jadi kalau menurut saya hindari ya jadi kalau saya saya memberi usulan tetap boleh menghindar supaya Hanli juga gak kesulitan mencari jalan keluar dan juga tidak melegalisasi satu kejahatan karena itu sekarang menjadi kejahatan juga dan gereja sebetulnya punya jalan untuk itu terima kasih ya saya saya lega banget itu keluar dari mulut romo dulu jadi kalau di psikologi kalau kita terapis gitu ya anak-anak yang mengalami KDRT itu kita harus pertama memperhatikan kesehatan eh ke keselamatan jiwa dan raganya jadi kita harus carikan safe place buat si para korban seperti itu karena sometimes sometimes ya gak semua pelaku itu juga sadar dan bisa berubah unfortunately begitu jadi setuju jadi bukan yang tadi ya diam di sarang yang membahayakan malah akan merusak semua sel di keluarga ini akhirnya semua malah jadi rusak seperti itu jadi selamatkanlah sel di dalam keluarga yang masih bisa diselamatkan sementara oke oke terima kasih Romo dan Ibu Hanli ternyata tadi Ibu mau ngomong seperti itu menunggu Romo baik jadi kita memang harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular begitu ya sebetulnya waktunya sudah habis tapi pertanyaannya masih banyak mungkin saya akan memberikan dua pertanyaan tetapi minta tolong Romo dan Ibu Hanli menjawabnya yang singkat jelas dan padat supaya terjawab nah ini ada pertanyaan yang saya juga kurang mengerti mendidik dengan pukulan juga diizinkan Tuhan nah ini saya juga gak ngerti Romo mungkin Romo bisa menjelaskan bagaimana membedakan dengan alibi bahwa oh iya ternyata mendidik dengan memukul anak itu kan boleh di Alkitab tetapi ternyata ada juga orang tua yang memukul karena akibat dari luka batin atau saya dulu juga dididik orang tua dengan cara dipukul dan saya berhasil menjadi orang yang baik nah mohon Romo dan Ibu Hanli memberikan pencerahan dari saya dulu jadi menurut saya mendidik dengan pukulan karena Tuhan juga melakukan pukulan itu pernah apa pernah juga ada dalam lagu Bila Tuhan mengujimu ya itu kalimat itu jangan disalah artikan dengan seolah-olah pukulan itu menjadikan menjadikan suatu pelajaran menjadi lebih berhasil kalimat itu hanya semacam ya tadi sebutannya alibi tapi sebetulnya lebih defense ya defense bagi para predator-predator yang menjadi orang tua harusnya dipikirkan dibedakan antara hukuman dengan disiplin kalau disiplin itu selalu inline dengan apa yang dilakukan oleh si anak misalnya anak tidak mengerjakan PR-nya bukan dipukul di kunciin di kamar mandi tapi disuruh mengerjakan double atau bagaimana sehingga anak tetap merasa bahwa bagi anak itu semacam hukuman tetapi orang tua tetap bisa menjelaskan gitu Allah juga kan gak pernah menguji kita lebih besar dari kemampuan kita kan tetapi orang tua itu justru lebih sering menguji anaknya itu lebih besar dari kemampuan si anak anak kecil udah tahu umur 2 tahun di kunci di dalam kamar mandi yang ada adik saya itu pernah loh bahwa padahal bukan dia yang di kunci si orang tua saya mama saya itu udah kalau gini aku kalau kamu nakal terus masih umur 2 tahun nakal terus udah mami tak masuk ke dalam kamar mandi kalimat yang gak jelas begitu aja tuh diinget aku takut banget mami ngapainnya di kamar mandi nah bayangkan kalau kebalikannya ya kan bayangkan kalau kebalikannya itu mama saya tidak menghukum dia loh nah tetapi lebih banyak orang tua yang menghukum anaknya di kunciin kamar mandi disabet dan sebagainya itu menurut saya hukuman dan jadi itu tidak edukatif lah intinya gitu terima kasih ya ini ayat yang menggunakan menggunakan tongkat ya kalau gak saya gak salah ya untuk mendisiplinkan mendidik mendidik meskipun di kitab suci ada ayat seperti itu saya saya pribadi ya saya tetap yakin sampai saat ini kita bisa mendisiplinkan anak-anak kita tidak dengan menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun mental dan seperti tadi yang saya sampaikan di materi saya sebelumnya ketika anak-anak kita itu tangki cintanya kosong artinya anak-anak yang kurang dicintai ya kurang dikasihi kurang dihargai kurang diterima apa adanya kurang quality time kurang secure attachment pokoknya itu semua kurang gitu ya kemudian orang tua hadir selalu sebagai figur yang mendisiplinkan ya itu anak tidak akan bisa memandang bentuk pendisiplinan orang tua sebagai bentuk pendisiplinan karena kasih sayang dan anak gak akan respect sama orang tuanya jadi tapi kalau misalnya anak dekat sama orang tuanya secure attachment ada anak merasa dikasihi dicintai ada trust antara anak dan orang tua orang tua kalau kasih boundaries ke anaknya bentuk pendisiplinan yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya itu anak bisa menangkap itu sebagai bentuk kasih sayang oh aku dilarang main game lama-lama gitu ya aku dibatasi karena mama papa sayang sama aku gitu jadi penuhi dulu fondasi-fondasi yang dibutuhkan secure attachment trust love thank you love baru kita ngomongin pendisiplinan seperti itu oke terima kasih Bu Andi pertanyaan terakhir nih Bu karena cocok sekali dengan tema disini ada orang tua yang mengatakan dia susah sekali minta maaf karena merasa benar merasa tahu merasa pintar tetapi dampaknya anak bisa menjadi keras hati bisa menjadi mudah tersinggung emosi dan sebagainya tapi saya gak ada keterangan bagaimana apa namanya ya bagaimana hubungan antara sikap orang tua ini apakah orang tua yang salah atau bagaimana gak ada info sih cuman bagaimana caranya orang tua yang susah minta maaf nih mungkin bisa diberi tips-tips dari Romo dan Ibu Hanli saya kira tadi dari ayat-ayat kitab suci itu sudah disebutkan bahwa untuk orang yang mau mengalami pengampunan dari Tuhan ya harus mau mengampuni orang nah kalau kitanya mau mulai dengan mengampuni anak kita karena dia salah lalu kita mulai dengan salah satu cara yang diusulkan pada hari ini yaitu kita minta maaf perhatikan ya anak salah pada waktu itu saya pukul saya sebagai orang tua kemudian di kemudian hari saya sadar mukulnya terus mukul itu salah sekarang saya mau minta maaf cara berpikirnya adalah saya mengampuni anak itu dulu karena dulu saya berpikir bahwa anak itu yang salah sekarang saya berpikir bahwa saya juga salah jadi saya mengampuni dulu lalu saya mulai meminta ampun kepada Tuhan dan juga saya setelah meminta ampun itu saya berani mengampuni tipsnya sebetulnya kalau secara spiritual seperti itu tips lain ya yang ada di seluruh perjalanan seminar kita ini saya kira perlunya orang meminta maaf kalau anda itu minta di misalnya yang bertanya ini minta dimotivasi gini aja sebetulnya orang kalau bermasalah sama anak itu kan ada masalah pribadi ya yang akan membuat beban buat dia karena anak itu orang terdekat semakin intim seseorang kebutuhan akan rekonsiliasi itu sebetulnya semakin besar gitu kalau kita bermasalah dengan orang di jalan yang kita gak kenal sama sekali atau tetangga kita atau siapapun itu itu mungkin akan menyakiti juga tetapi gak akan sampai membuat kita sembelit sakit mah sesak nafas tapi kalau anak sendiri itu bisa membuat kita gak ada hujan gak ada angin bangun tidur di tengah malam hanya teringat anaknya lalu sembelit atau sakit mah itu tandanya kebutuhan rekonsiliasi itu sangat diperlukan kalau dari saya itu terima kasih oke terima kasih Romo dan Ibu Hanli atas waktunya atas pencerahannya atas materi pada sore pada siang hari ini sebetulnya kalau kita mau bahas itu akan menjadi sangat panjang dan lebar karena keterbatasan waktu mungkin hanya ada dari beberapa sisi saja yang bisa kita bahas baik terima kasih Ibu Hanli dan Romo Erwin Bapak Ibu sudah terkasih seminar sudah selesai tapi saya mencoba merangkum membuat kesimpulan yang tidak mudah karena saling berkait kemana-mana begitu ya istilahnya sangat lebar dan luas jadi kita sebagai orang tua memang sebagai orang tua gak gampang sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sangat dipengaruhi oleh hati kita sangat dipengaruhi oleh yang jelas adalah situasi dalam hati kita apakah kita masih ada luka pada saat kita masih ada luka itu akan sangat berpengaruh bagaimana kita bersikap terutama kepada anak kita maka kita juga harus membereskan luka-luka kita itu yang nomor satu kita bereskan luka-luka kita supaya kita seperti tadi disebutkan oleh Romo Erwin juga kita bisa menjadi representatif Allah bisa mempunyai hati seperti Allah tapi kalau hati kita sendiri gak benar hati kita masih luka-luka bocol-bocol atau bahkan hancur maka kita tidak bisa mempunyai hati seperti Allah seperti yang Ibuhan dikatakan bahwa kita harus mempunyai tangki cinta kita harus membagikan cinta kepada anak-anak kita lah kalau kita sendiri terluka maka kita gak bisa memberikan cinta kepada anak kita maka kita harus sembuh itu yang nomor satu dengan kita sembuh maka kita akan bisa memberikan cinta kepada anak-anak kita maka anak-anak akan tangkinya juga dipenuhi dengan cinta dari kita kita sebagai orang tua dan kita juga harus punya apa ya pemikiran yang benar siapa anak itu anak itu adalah midik Tuhan anak adalah titipan dari Tuhan kita sebagai orang tua kita sebagai wakil Allah adalah bagaimana kita bisa mengenalkan sifat-sifat Allah kepada anak-anak jangan sifat kita yang salah dan kita sebagai orang tua kita tidak sempurna kita bisa salah kita bisa lupa kita bisa berbuat kesalahan maka kalau kita benar-benar mencintai anak kita apakah artinya suatu istilahnya apa ya kesombongan keangkuhan merasa benar dibandingkan dengan kita ingin menjadi anak-anak kita luar biasa kita ingin anak-anak bahagia itu sebetulnya suatu hal yang tidak bisa dibandingkan kalau kita punya angkuh pandang anak kita kita mau memberikan yang terbaik bagi anak kita kita mau anak kita juga menjadi orang-orang yang orang bisa melihat ini loh nanti kedepannya mereka juga bisa menjadi representatif Allah menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak mereka maka Bapak Ibu sudah terkasih kita harus berani meminta maaf seperti kata Romo Erwin sebelum kita meminta maaf maka kita pun harus bisa memaafkan anak-anak kita kita meminta maaf kepada anak-anak kita kita juga menerahkan anak-anak kita dengan doa kepada Tuhan supaya anak-anak kita juga mampu untuk memaafkan kita sehingga rekonsiliasi bisa terjadi sesuatu yang hanya mengandalkan diri kita sendiri kita minta maaf anak kita mau memaafkan tidak akan bisa kalau tidak ada campur tangan Tuhan tidak akan bisa kalau kita tidak meminta pertolongan dari Tuhan kita sebagai anak kita sebagai orang tua maka kita pun dalam meminta maaf dalam memaafkan dalam membagikan cinta kita harus melibatkan Tuhan dan kita harus memohon pertolongan Tuhan memintu sedikit yang bisa saya simpulkan Ya Romo dan Ibu Hanli tidak sempurna karena memang sangat luas bisa kemana-mana tetapi hari ini itu yang bisa kita sampaikan dan kita berharap mungkin seminar selanjutnya kita bisa membahas mengenai luka luka hati supaya kita bisa menjadi representatif Allah begitu ya mungkin nanti kita akan menghubungi Romo ya Romo kita mungkin bisa jadi abonemen ini Romo Ibu Hanli juga Baik Bapak Ibu sudah terkasih terima kasih atas kehadirannya saya kembalikan kepada worship leader Cindy silahkan Ya terima kasih saya percaya banyak diantara Bapak Ibu yang diberkati melalui seminar ini dan tidak terasa kita mau menjelang di akhir acara tapi ada berapa pengumuman penting dulu yang mau kami sampaikan ya yang pertama untuk serial Rojak Manis Romo menjelaskan umat mengerti sekarang masih akan terus berlanjut jadi pastikan Bapak Ibu terus mengikuti persekutan doa Santa Teresa Avila ini yang setiap hari Sabtu pukul 10 untuk minggu depan ya Bapak Ibu segera pasang di handphonenya reminder kita akan berjumpa lagi dengan tema panggilan melayani kita mau belajar tidak hanya menerima berkat dari Tuhan tapi kita mau melayani juga pekerjaan Tuhan selanjutnya setiap hari Jumat bagi Bapak Ibu semua yang rindu untuk didoakan boleh untuk menghubungi Prayerbox Avila karena setiap Jumat malam kami adakan untuk mendoakan Bapak Ibu semua bisa kontak di Instagram story Avila disitu ada nomor WA yang bisa dihubungi untuk menyampaikan ujub-ujub doa melalui Prayerbox Avila Ya dan tidak lupa dari Catholic Family Ministry CFM mengadakan acara dengan judul Against the World akan diadakan pada hari Minggu 28 November 2021 jadi ini nanti akan ada acara bagi para orang-orang muda boleh untuk Bapak Ibu yang memiliki anak putra putri untuk mengikuti seminar ini nah dan yang terakhir yang dinanti-nantikan saya percaya Bapak Ibu semuanya masih standby ya karena menantikan siapa nih yang menang apakah saya apakah dia gitu ya dan setelah kami undi ya tentunya diperiksa yang jawabannya benar dan jawabannya yang benar adalah adalah berapa 14 tahun ya tahun ini dan pemenang yang ketiga itu maaf 13 tahun tahun ini dan pemenang yang ketiga itu mendapatkan pulsa Rp50.000 kalau di situ namanya yang muncul ID-nya adalah Cing Garing Fanny sedangkan untuk pemenang kedua siapa? Michael betul ya pemenang kedua adalah Michael akan mendapatkan pulsa Rp100.000 dan pemenang pertama Oma Siang akan mendapatkan pulsa Rp150.000 maka mohon kepada Saudara Jing Fanny Maike dan Oma Siang boleh chat ditujukan kepujian yaitu menuliskan nomor handphonenya untuk nanti kami hubungi terkait dengan hadiah ini jadi sekali lagi kepada Saudara Jing Fanny Maike dan Oma Siang mohon untuk menuliskan di chat ditujukan kepada pujian ditujukan kepada pujian nomor handphonenya karena akan kami hubungi untuk menerima hadiah dari kuis ini baik terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti seminar ini dari awal sampai akhir kita percaya bahwa kita merasakan kasih Allah sungguh nyata sungguh besar kasih Allah yang kita alami maka kita layaklah untuk boleh berkata bahwa sungguh besar kasihmu yang kita alami amin ya karena kita semua pelajar banyak hal dan kita percaya bahwa sungguh besar kasihnya sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku dengan darahmu kau tebus dosaku sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku setiap hatiku nyala untukku seindahnya pelangi seceriannya mentari namun kau yang terindah namun kau yang terindah namun kau yang terindah hanya kau yang termegang walau badai mengadang walau badai mengadang walau badai mengadang dan bumi pun bergoncang namun kau kan setia yang menjaga selamanya sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku dengan darahmu kau tebus dosaku sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku setiap hatiku hanyalah untukku sungguh nyata kasihmu sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku dengan darahmu kau tebus dosaku sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku setiap hatiku hanyalah hanyalah untukmu segerap hatiku gue Segenap hatiku hanyalah untukmu, segenap hati kami. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.